Diam-diam melihat niat membunuh berbahaya di depannya dan metode para ahli yang tiada taraf, Su Fang merasakan ketidakberdayaan. Tetapi, jika itu terjadi di masa lalu, perasaan ini akan membuatnya merasa rendah diri. Tapi sekarang, itu bukan rasa rendah diri, tapi semacam kerendahan hati. Kerendahan hati seperti ini merupakan pemahaman dan pengendapan diri, menyembunyikan segala emosi, dan pada akhirnya menjadi sumber ledakan. Jika dia merasa rendah diri. Saat itu di dunia kecil, ketika dia menantang negara Zhao, dia masih manusia biasa. Pernahkah dia merasa rendah diri? Sekarang setelah dia datang ke dunia seribu besar abadi, dia penasaran dengan dunia tanpa akhir, serta tekad untuk terus bergerak maju. Dan dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, dia juga akan menjadi kaisar abadi. Desir-desir. Setelah Qin Xian membunuh dengan gila-gilaan selama jangka waktu tertentu, dia tidak menyangka bahwa beberapa ahli lagi akan dipanggil, dan mereka semua masih sangat muda, kebanyakan dari mereka berusia sekitar 30 tahun. Setelah beberapa pemahaman rahasia, orang-orang ini ternyata adalah para jenius dan ahli yang terkenal. Tiba-tiba, Su Fang mendengar gerakan dan menggunakan penglihatannya yang sempurna untuk melihat. Seorang pria berwajah Giok berusia 30-an sebenarnya berani tunduk pada Perisuan Xin di bawah segala jenis serangan berbahaya, Peri, saya Langliun, Anda tidak ingat mengapa Anda harus memaksakan diri untuk bergabung dengan saya, saya pasti bisa membawamu keluar dari tempat ini. Langliun adalah sosok kuat lainnya, dan dia masih sangat muda. Perisuan Xin tidak punya waktu untuk peduli padanya. Hanya saja kulit Langliun ini tidak biasa, sangat tebal, bahkan ia berinisiatif untuk mematahkan serangan berat yang dilancarkan ke arah Perisuan Xin. Dia ingin menjadi pelindung bunga. Langliun, terima kasih atas cintamu, aku tidak akan memandang playboy sepertimu. Setelah beberapa kali terlibat, Perisuan Xin akhirnya berteriak dingin. Di bawah pengawasan orang banyak, Langliun sepertinya telah kehilangan jiwanya dan kehilangan semangatnya. Dan Su Fang menemukan bahwa dia tidak tahu dari mana orang ini berasal, dia sebenarnya melayang di tengah segala jenis serangan, dan ahli di sekitarnya tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Langliun. Saat Su Fang sedang menatap Langliun yang tampan dan agak malang, suara lo terdengar dari tubuhnya. Jika kamu mengetahui asal-muasal Langliun ini, maka kamu mengetahui dunia yang hebat ini. Masih banyak dunia hebat yang belum kamu miliki. Dipahami. Apa, Luo? Kamu bahkan tahu tentang Langliun ini. Su Fang sangat terkejut. Seorang ahli, seorang kultifator muda, bahkan membuat Luo memperlakukannya dengan rasa hormat yang khusus. Tidak, aku tidak mengenal Langliun ini, tapi auranya sangat familiar, sangat familiar. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa latar belakangnya adalah tempat di mana Yuan Fortune Great World, Xian Ao dunia hebat, dan vaksi dunia besar lainnya yang Anda tahu tidak berani mengabaikannya. Kata-kata Luo membuat Su Fang tidak dapat menemukan utara dan selatan. Namun saat ini, pembunuhan di kedalaman bahkan lebih dahsyat. Beberapa orang lagi masuk, dan lebih dari selusin ahli yang tiada taranya tidak mengizinkan perisuan Sin meninggalkan jurang ini. Selama dia mengambil setengah langkah, segala jenis serangan dan cahaya pedang senjata ajaib membelenggunya seperti penggiling daging. Mengapa para ahli dari Clear Skis Towsan Scrolls Gate belum datang? Dengan begitu banyak orang yang mengepung perisuan Sin, Su Fang benar-benar berkeringat untuknya. Tampaknya situasinya agak salah. Dengan budidaya perisuan Sin, seharusnya mudah baginya untuk menghubungi para ahli dari Clear Skis Towsan Scrolls Gate. Tetapi, saat ini, Clear Skis Towsan Scrolls Gate tidak mengirimkan ahlinya. Sepertinya hanya ada satu penjelasan. Bukan karena Clear Skis Towsan Scrolls Gate tidak datang, tapi mereka tidak tahu di mana perisuan Sin berada. Perisuan Sin sama sekali tidak memberitahu Clear Skis Towsan Scrolls Gate. Jika dia memberitahu mereka, dengan kekuatan Clear Skis Towsan Scrolls Gate, mereka pasti sudah datang sejak lama. Su Fang merasa itu sedikit tidak nyata, wanita macam apa ini? Dia memiliki semangat kepahlawanan seorang pria, biasanya memberikan rasa ketenangan kepada orang-orang, tetapi di hadapan para ahli, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita kultifator yang misterius. Yang sepertinya dirasuki oleh kemenangan. Ci! Pertempuran itu berlangsung lebih dari setengah hari. Tak satu pun dari lebih dari sepuluh ahli yang meninggal, tetapi mereka semua menatap setiap gerakan perisuan Sin. Saat ini, ahli lain bergabung. Bedanya, orang tersebut juga memakai topeng. Ketika dia masuk, dia akan mendekati perisuan Sin dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang, termasuk Su Fang, mengira perisuan Sin pasti akan menggunakan pedang ki yang kuat untuk membunuh pria bertopeng itu. Namun di luar dugaan, pria itu dengan mudah melewati serangan yang lain dan melintas ke sisi perisuan Sin. Ketika perisuan Sin menjentikkan jarinya ke udara, tanda petir melintas, dan teknik petir kuno dengan aura ribuan tentara dan kuda berlari kencang di kehampaan jurang. Itu terjadi dengan cepat dan penuh kekerasan, dan tidak terduga serta cepat. Guntur kuno ini menutupi segalanya. Guntur adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam. Hal tersebut juga terbukti pada saat ini. Guntur menyebar, dan bahkan penglihatan sempurna Su Fang pun terpengaruh. Sekitar dua napas kemudian. Guntur belum hilang, tetapi kedalaman ngarai telah runtuh, dan aliran udara bahkan lebih menakutkan. Su Fang melihat lagi dengan penglihatannya yang sempurna. Dia tidak bisa lagi melihat perisuan Sin dan pria misterius yang tiba-tiba muncul. Dia melihat sekeliling lagi. Para ahli, termasuk Baikubing, Crazy Immortal Keen, dan Langliun, semuanya terpengaruh oleh teknik Guntur. Selain keruntuhan, mereka semua saling bertarung. Kelompok orang ini menjadi gila karena pembunuhan itu adalah baik untuk menyelamatkannya. Dengan cara ini, perisuan Sin akan aman dengan seseorang yang membantunya. Faktanya, selama dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Clear Skis Myriad Scroll Door, semuanya akan mudah. Tidak ada yang bisa melakukannya merebut harta karun itu darinya. Aku juga harus meninggalkan tempat ini. Ada keruntuhan di mana-mana. Aku tidak ingin mempengaruhi aliran udara jurang maut. Kemungkinan besar aku akan tersapu ke alam luar lagi. Di alam luar. Memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Memanfaatkan kekacauan di depannya, Su Fang buru-buru melarikan diri ke arah lain dengan pedang terbangnya. Keributan di belakangnya semakin lama semakin menjauh. Dia menghela nafas lega. Karena itu yang terjadi, Su Fang berencana untuk segera kembali ke Konstelasi Sembilan Surga. Faktanya, dia mengkhawatirkan Dai Yi. Namun, masih belum ada kabar tentangnya. Dia tidak tahu di alam luar mana dia berada. Su Fang tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya dari satu alam luar ke alam luar lainnya. Kecuali dia memiliki budidaya kaisar abadi, dia akan dapat benar-benar merasakan langit dan bumi yang berbintang. Kadang-kadang, bahkan para kultifator pun tidak berdaya dalam situasi ini. Ham, gelombang. Siapa sangka Su Fang yang sedang terbang di udara tiba-tiba merasakan aura familiar di dekatnya. Itu sangat kosong. Itu bukanlah kemampuan yang sempurna. Itu adalah teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Aneh. Kenapa dia tiba-tiba merasakan hal yang sama? Dalam sekejap, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Krone mistis yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dunia bukaan ilahi. Lalu, Su Fang terbang ke kiri. Tiba-tiba, tanda di benaknya berubah menjadi seorang wanita. Itu adalah Peri Suansin. Su Fang terkejut. Itu terlalu kebetulan. Mengapa dia bertemu Peri Suansin di sini? Dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin lebih dekat. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan yang sempurna. Dia percaya bahwa Peri Suansin tidak akan bisa merasakannya dari jarak beberapa mil. Setelah memasuki beberapa jurang, masih sangat rumit. Setelah sekitar 7 atau 8 mil, Su Fang perlahan-lahan bersembunyi di balik tebing yang tertutup di daunan. Dia memandangi kabut tebal berbintang di depannya dan kabut yang muncul dari waktu ke waktu. Kedalaman seribu meter, dia melihat formasi yang samar-samar terlihat. Dia juga mendekat. Ketika dia berada sekitar satu setengah mil jauhnya, kemampuannya yang sempurna mulai berkumpul dan menetap. Hanya dalam dua tarikan napas, penglihatan dan pendengarannya dapat menembus kabut berbintang dan aliran udara beberapa mil. Dia melihat sebuah gua alami di tebing. Di dalam gua, ada dua sosok berdiri. Ketika dia mendekat, dia melihat wajah pucat Peri Suan Sin. Orang lain mengira dia memakai topeng, tetapi ketika Su Fang melihatnya, dia menyadari bahwa dia adalah Gu Hua Jun. Dia adalah ahli kuat yang pergi ke konstelasi sembilan surga bersama Peri Suan Sin. Kemudian, dia datang sendirian ke astral Huang Zhe untuk berlatih. Seperti yang diharapkan, mereka sangat dekat. Saat Peri Suan Sin dalam masalah, Gu Hua Jun segera datang membantu. Peri dapat dianggap telah lolos dari bahaya. Nasibnya tidak baik, dan dia tidak dapat bersama dengan Yan Xian Sin. Saat ini, Huang Fu Fei dan Yan Xian Sin sangat dekat. Jika dia tahu tentang mereka berdua, ku rasa, melihat mereka berdua, Su Fang juga memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Apa? Tiba-tiba, Peri Suan Sin, yang berdiri di depan Gu Hua Jun, mengeluarkan setegup darah dan hampir pingsan. Gu Hua Jun dengan cepat menangkapnya. Apa masalahnya? Su Fang terus menatap. Peri Suan Sin menyeka sudut mulutnya dengan sapu tangan sutra. Yan Xian Sin juga datang ke astral Huang Zhe. Dia tahu tentangku, tapi dia tidak datang. Saya mendengar bahwa Yan Xian Sin datang ke astral Huang Zhe bersama seorang wanita. Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kultifator wanita itu. Gu Hua Jun merasa sulit untuk menelannya. Yan Xian Sin, apakah kamu benar-benar harus begitu tidak berperasaan? Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli dengan masa lalu, tetapi apakah kamu benar-benar harus membuatku malu di depan dunia? Kaka senior, apakah kamu tidak melupakan Yan Xian Sin? Apa bagusnya pria gila itu? Itulah pria pertama yang kucintai. Bisakah aku melupakannya begitu saja? Wanita berbeda dengan pria, pria bisa melupakan seseorang dengan sangat cepat, tapi wanita berbeda. Kaka senior, ada berita lain. Jangan diingat-ingat. Ku dengar Yan Xian Sin memperoleh salah satu dari sepuluh artefak dao besar, pedang kembar penghancur, dengan bantuan Huo Yan Sin Rikyo. Dengan bantuan Gu Hua Jun, Perisuan Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Yang ada hanya kepolosan dan kemarahan di matanya. Ya, aku memberinya peta yang tidak lengkap saat itu. Tanpa aku, bagaimana dia bisa mendapatkan pedang kembar penghancur? Aku, aku sangat menyesalinya. Kaka senior, minumlah pil ini. Jangan khawatir tentang Yan Xian Sin. Orang gila itu berbohong kepadamu lagi dan lagi. Dia ambisius sejak awal. Gu Hua Jun buru-buru mengeluarkan pil. Perisuan Sin tidak membiarkan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebaliknya, dia meminum pil itu sendiri dan menelannya dengan hati-hati. Pedang kembar penghancur, salah satu dari sepuluh artefak dao besar. Su Fang juga mendengarnya dengan jelas. Dia merasa bahwa seorang jenius sejati sedang meningkat di dunia besar. Yan Xian Sin. Kamu, mengapa kekuatan ki sejati dan inti emasku menghilang? Tiba-tiba, suara kaget Perisuan Sin terdengar. Su Fang segera menoleh dan melihat Perisuan Sin di peluk Gu Hua Jun. Dia berjuang untuk melepaskan trukinya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Itu terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dia menatap Gu Hua Jun dengan tidak percaya. Kamu, ada yang salah dengan pil yang kamu berikan padaku. Kakak senior, kenapa kamu? Kenapa tubuhku mulai memanas? Gu Hua Jun tiba-tiba mencibir dan memeluk Perisuan Sin erat-erat seperti harimau. Adik junior, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kamu tahu itu, tapi kamu hanya memperhatikan Yan Xian Sin, kan? Aku sudah menyukaimu sejak lama. Sejak kita memasuki sekte pada saat yang sama, aku telah jatuh cinta padamu. Baumu, sosokmu, senyummu. Aku hanya bisa melihatmu dari jauh setiap malam. Aku tidak bisa tertidur sambil menghadap langit berbintang. Tahukah kamu, adik junior? Aku-aku telah menunggu momen ini selama puluhan ribu tahun. Hari ini, kau milikku, milik Gu Hua Jun, pria pertama di dunia yang benar-benar dapat memilikimu dan menempati tubuhmu. Kamu dan aku selalu memperlakukanmu sebagai kakak laki-laki. Kakak senior, kamu dan aku adalah saudara kandung. Kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu bukan binatang buas. Perisuan Sin sangat ketakutan hingga dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah menyangka Gu Hua Jun akan berpikiran seperti itu dan bahkan mencoba membunuhnya. 1102. Binatang Buas Gu Hua Jun tiba-tiba menyeringai dan menatap tubuh pucat Suan Sin. Kulitnya sudah memerah. Kamu pikir aku ini binatang buas. Haha. Melihatnya tertawa gila-gilaan, Suan Sin buru-buru menggunakan tangannya untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan Ki yang sebenarnya. Dia lemah seperti manusia biasa. Aku adalah binatang buas. Aku adalah binatang buas. Selama bertahun-tahun, aku telah berdiri di belakangmu. Ketika sesuatu terjadi padamu, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, akulah yang pertama berdiri. Aku memikirkanmu dan melindungimu. Kamu bahkan mengatakan bahwa aku adalah binatang buas. Selama bertahun-tahun, wanita mana yang tidak mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Tapi dengan adanya kamu, aku bahkan tidak melihat mereka. Mengapa itu karena aku binatang? Kakak senior, kakak senior, saya kakak laki-laki saya. Saya memperlakukan Anda sebagai kakak laki-laki saya. Kemudian, kamu memilih Yan Xianzin. Saat aku melihat kalian berdua terjerat satu sama lain, saat dia memelukmu dan tersenyum, aku sangat membencinya. Aku benar-benar berharap orang yang berdiri di sampingmu adalah aku. Tapi itu bukan-bukan aku. Kamu lebih suka ditipu oleh seorang pria. Kamu harus mengatakan bahwa orang yang mencintaimu adalah binatang buas. Tapi aku tidak tahu kalau kamu punya perasaan seperti itu padaku. Gu Hua Jun tiba-tiba mengangkat Dagu Suansin dengan satu tangan. Dia tampak sama ganasnya dengan iblis. Sekarang, aku lebih suka menjadi binatang buas. Aku telah merindukanmu selama bertahun-tahun, melindungimu selama bertahun-tahun, dan merindukanmu selama bertahun-tahun. Aku selalu memikirkan punggungmu di hatiku. Tidak, saya, Gu Hua Jun, adalah seorang jenius di generasi saya. Saya tidak kalah dengan Yan Sensin. Bukankah dia memiliki sarana dan pikiran untuk menggunakan Anda untuk mendapatkan segalanya? Saat itu, jika Anda memberi saya pecahan peta, aku juga bisa mendapatkan pedang kembar pemusnahan. Aku benci diriku sendiri karena tidak cukup kejam. Jika aku menjadi seseorang seperti Yan Sensin, aku pasti akan melampauinya. Suansin mengerang lemah. Air mata mengalir di wajahnya. Kaka senior, biarkan. Biarkan aku pergi. Aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku. Aku juga akan membantumu melampaui Yan Sensin. Lalu, kamu akan memiliki wanita yang 10 ribu kali lebih baik dariku. Senior saudaraku, kamu yang terbaik. Kamu akan selalu menjadi yang terbaik di hatiku. Haha, aku tidak perlu kamu mengatakan itu. Kamu sudah jatuh ke titik di mana bahkan Yan Sensin tidak menatap matamu. Kamu benar. Aku, Gu Hua Jun, akan menemukan wanita yang lebih baik daripada kamu di masa depan. Tapi sekarang, aku sudah melindungimu selama bertahun-tahun. Aku telah mengambil tubuhmu sebagai hadiah. Bukankah itu sepadan? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku hanya menginginkanmu tubuh. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Sebaiknya kamu, jangan melawan. Aku sudah menanam. Jika kamu menyentuhku, aku akan bunuh diri saat itu juga. Suansin berhenti meronta. Dia menatap Gu Hua Jun tanpa berkedip. Adik Junior, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan pil obat akan membuatmu berinisiatif untuk menyentuhku. Bukan aku yang akan menyentuhmu. Kamu akan menangis dan memohon agar aku melakukan apapun yang aku mau padamu. Kamu, aku ingin aku menyentuh kulitmu, menyentuh segalanya, dan menghisapmu. Aku akan bunuh diri sekarang, dan kemudian kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Adik Junior, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Orang harus hidup. Tidak peduli apakah itu kehidupan yang baik atau kehidupan yang murah. Hanya dengan hidup Anda dapat memiliki segalanya. Saya tidak akan menghentikan Anda dari bunuh diri. Tapi sebelumnya itu, sejujurnya, Anda memperoleh harta khusus yang menyegel aura Anda. Bahkan saya tidak dapat menemukan Anda. Anda juga tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi sekte tersebut. Tetapi Anda tidak curiga bahwa saya adalah dapat menemukanmu begitu cepat. Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Kebenarannya sering kali kejam. Adik Junior, aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku harus mengatakannya. Kamu harus tahu bahwa di dunia ini, ada seseorang yang mengendalikan ki asal hidupmu. Dia dulu pernah berkultivasi ganda denganmu, dan dia mengetahui auramu seperti punggung tangannya. Orang itu? Ya, itu dia. Dia diam-diam memberitahuku bahwa kamu ada di sini. Tidak mungkin, meskipun dia tidak ada hubungannya lagi denganku, dia tidak perlu menyakitiku seperti ini. Haha, kamu terlalu bodoh. Yang sensinlah yang diam-diam memberitahuku lokasimu dan menyuruhku membunuhmu. Harta istimewa yang kamu peroleh adalah pembayaran kembali yang sensin kepadaku. Itu sebabnya aku bisa menemukanmu begitu cepat. Saya yakin Anda tidak memiliki keraguan sedikitpun, bukan? Siapa yang meminta Anda berkultivasi ganda dengan pria yang memanfaatkan Anda? Bahkan roh primordial dan ki asal kehidupan Anda berada di bawah kendalinya. Pada titik ini, Bu Hua Jun tiba-tiba memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia memeluk perisuan sin yang gemetar dan menangis. Kulitnya yang merah cerah dan erangan menggoda sudah lama menarik perhatian. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang kultifator, juga bukan seorang laki-laki. Dia adalah binatang buas, seekor binatang buas yang hanya menggunakan tubuh bagian bawahnya untuk mengendalikan segalanya. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing, tapi orang ini. Sepasang mata ketiga melihat segalanya, termasuk percakapan, seperti punggung tangannya. Ekspresi tak tahu malu, saat Sufang mengeluarkan seteguk air liur, melesat seperti kilat. Sepertinya aku benar-benar gagal sebagai pribadi. Aku salah menilai orang pertama dalam hidupku, dan sekarang aku salah menilai orang kedua. Perisuan sin berbicara lagi, dia memandang pria yang dikenalnya di depannya. Tangannya sudah menyentuh kerah bajunya, dan dia hendak membuka lapisan pakaian hitamnya. Ci! Sebuah jari tiba-tiba menyentuh lengan kirinya dan celah di antara alisnya. Saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Gu Hua Jun tiba-tiba melepaskan pembuluh darah roh dan menempatkan perisuan sin di atasnya. Dia menundukkan kepalanya dan memindahkan bagian atas tubuhnya dari paha perisuan sin. Dia sangat menikmati aroma unik keperawanannya. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Setidaknya sebelum kamu mati, aku, Gu Hua Jun, akan memiliki tubuhmu. Maka, meskipun kamu mati, kamu tidak akan menjadi wanita tanpa alasan. Pengalaman pertama Suster Junior selalu menyakitkan. Jangan khawatir, saya, Gu Hua Jun, bukanlah orang yang tidak memiliki emosi. Saya tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Efek pil akan bertahan selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, saya akan memastikan Anda menjadi wanita paling bahagia di dunia. Mata Gu Hua Jun dipenuhi kegembiraan saat dia menatap jubah suan sin. Perisuan sin hanya bisa dimanipulasi olehnya. Aku akan menjadi hantu. Saat dia mengucapkan tiga kata ini, Gu Hua Jun tiba-tiba menutup mulutnya dengan satu tangan. Ci, kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Saat perisuan sin menitikkan air mata karena putus asa, dan tangan Gu Hua Jun yang lain hendak meraih dadanya, cahaya pedang dengan gas beracun yang mengejutkan tiba-tiba melesat di depan Gu Hua Jun seperti bintang jatuh di langit malam. Pa! Gu Hua Jun sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia tidak peduli tentang perisuan sin. Dia tiba-tiba meraih cahaya pedang itu dengan telapak tangannya. Namun, dia takut dengan racun yang kuat dan terus mundur. Pada saat yang sama, tanda racun mengejarnya dan meledak di sekitarnya. Hua! Sesosok, seorang pria berjubah putih dengan wajah iblis, menyedot pembulu darah roh ke telapak tangannya dengan satu tangan dan membantu perisuan sin berdiri dengan tangan kanannya. Kau mendekati kematian, beraninya kau merusak rencanaku, Gu Hua Jun. Gas beracun tidak bisa menjebak Gu Hua Jun. Dia mengendalikan mutiara lampu hijau dan melangkah ke udara. Dia dengan gagah berani muncul di depan Su Fang, yang baru saja membantu perisuan sin berdiri. Jarak mereka hanya lima kaki. Kemarahan Gu Hua Jun melonjak, tapi dia tiba-tiba menahannya. Sosok dengan topeng aneh berwarna merah darah muncul di matanya. Orang-orang dari jalan jahat, membunuhmu bukanlah masalah besar. Sebutkan namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Di satu sisi, Su Fang melindungi perisuan sin yang sedang berjuang, sementara di sisi lain, dia melepaskan banyak jimat racun. Saya raksasa berwajah iblis. Saya suka menjadi raksasa. Saya kejam dan tanpa ampun. Saya raksasa. Pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dan melihat apakah kamu seorang pengecut atau pahlawan? Saat kamu menyerang tadi, aku tahu bahwa budidayamu tidak tinggi. Kamu menggunakan racun, tapi kamu tidak bisa dibandingkan dengan ahli seperti bayi kubing. Jangan pergi kemanapun hari ini. Setelah aku membunuhmu, aku masih harus berhubungan S3 Kilo Detik dengan kekasihku selama tiga hari tiga malam. Aku benar-benar tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut seorang jenius dari Clear Skistow Sunscrolls Gate. Pernahkah kamu mendengar bahwa cinta yang paling ekstrim adalah kebencian? Aku mencintai adik perempuanku, dan itulah mengapa aku tidak ingin dia dihancurkan oleh orang lain. Aku ingin dia menjadi sempurna, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Aku-aku lebih baik menghancurkan kesempurnaan ini sendiri daripada menyesalinya seumur hidupku. Huff, jika semua orang berpikiran sepertimu, maka dunia ini dipenuhi dengan kebencian, bukan cinta. Menurutku kamu sudah gila, mesum secara mental. Sufang tiba-tiba berbicara dengan nada tidak tahu malu, sangat ingin mengeluarkan seteguk air liur. Mungkinkah seorang penggarap iblis sepertimu juga menyukai adik perempuanku? Itu bukan urusanmu. Kalau begitu kamu salah. Dia wanitaku. Dia wanitaku, Gu Hua Jun. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, bahkan Yan Sen Xin pun tidak. Jangan pernah memikirkannya. Serahkan hidupmu, hidup tanpa jiwa. Gu Hua Jun, yang terbakar dengan aura kejam, langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang dari kabut meteor beberapa meter jauhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh mengendalikan aura pedang harta karun magis. Aura pedang merah tua itu seperti ular, menebas Su Fang dari jarak sepuluh kaki. Luar biasa, serangannya dilakukan dalam sekali jalan. Tamparan. Dia ingin membunuh Su Fang. Saat melindungi perisuan Xin, cahaya terang melintas di matanya. Sosok hitam raksasa dengan marah muncul di depan Su Fang. Dia pertama kali mendengar suara yang menusuk telinga, dan detik berikutnya, ujung pedang yang tajam menunjuk ke dada sosok hitam raksasa itu. Ini. Baik pedang maupun sosok hitam raksasa itu tidak berada di atas angin. Sebaliknya, mereka malah menemui jalan buntu. Sosok di balik cahaya pedang itu adalah Gu Hua Jun. Dia memandang sosok hitam raksasa di depannya dengan heran dan segera melompat mundur ketakutan. Pergilah, jimat racun darah. Su Fang sedang berdiri di atas kipas bulu, dan sosok hitam raksasa itu melintas. Sejumlah besar poison talismen. Setidaknya seratus dari mereka menyapu kehampaan ketika Su Fang pergi dengan kipas bulu, dan kemudian berubah menjadi jimat racun darah dalam jumlah besar. Susunannya hancur dalam sekejap, dan racun darah menelan kehampaan jurang maut. Su Fang dan sosok hitam raksasa itu dengan cepat terbang ke kedalaman jurang. Su Fang melirik perisuan sin, yang ditopang oleh tangan kirinya. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Dia mengerang pelan, tetapi karena marah, dia mengertakkan gigi dan menatap Su Fang. Tangannya tanpa sadar ingin melindungi bagian depan tubuhnya. Dia milikku. Lebih dari 20 kaki di belakang mereka, racun darah dan aliran udara berubah menjadi gelombang yang mengejutkan. Gu Hua Jun menginjak pedang terbangnya dan mengejarnya seolah ingin memakannya. Dia masih membuang sejumlah besar jimat yang terbuat dari racun darah. Dengan lambayan tangannya, ada 100 jimat. Dengan beberapa lambayan tangannya, ada ratusan jimat yang menghalangi jalan antara kedua sisi. Jimat racun darah segera berangkat dari belakang. Ledakan, satu demi satu. Su Fang meraung sambil tersenyum mengerikan. Gu Hua Jun, kamu telah diracuni. Mengapa kamu tidak melihat betapa kuatnya racunku? Meskipun aku bukan baik kubing, racun ini juga unik di dunia. Tidak terlalu berpengaruh padamu. Begitu racun itu masuk ke dalam tubuhmu, kamu memerlukan 10.000 tahun untuk menetralisirnya. Raksasa terkutuk, raksasa terkutuk. Raungan suram, robek, dan marah datang dari ledakan racun darah. Tapi Su Fang, di bawah perlindungan kipas bulu dan perisuansin, memasuki jurang lain dan menghilang dalam aliran udara. Melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dia melepaskan kekuatan kesempurnaan agung, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Gu Hua Jun. Saat kultifasiku terus meningkat, kekuatan Gui Gui juga meningkat. Tampaknya kekuatan racun darah sudah cukup untuk mempengaruhi para tetua. Meskipun aku tidak bisa membunuh Gu Hua Jun, itu cukup untuk menghentikan orang ini. Garis pertahanan di hatinya akhirnya lenyap. 1103. Gu Hua Jun benar-benar ahli yang hebat. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Immortal Changgu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di jurang yang sangat tersembunyi di Phoenix Transformation Canyon. Kamu, kamu. Dia juga mengeluarkan pesona. Tanpa diduga, saat dia hendak memeriksa luka perisuansin, pihak lain sudah meringkuk tanpa daya. Kecuali topeng diok putih di wajahnya, seluruh tubuhnya basah oleh darah dan keringat. Dia menemukan bahwa Su Fang terus-menerus mendekatinya. Dia meraih lengannya dengan kedua tangan, menggaruk lengannya hingga kulitnya pecah. Kukunya bahkan menusuk dagingnya. Dia tidak hanya harus waspada terhadap Su Fang. Perisuansin tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi itu sebenarnya membuatnya tidak bisa memadatkan kisejatinya. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas, terutama ketika lapisan merah menyebar dari leher gioknya ke seluruh tubuhnya. Khususnya, ada aura misterius yang perlahan meresap dari kulit hingga jubahnya. Rasanya seperti kuncup bunga yang halus dan indah sedang mekar. Bagi Su Fang, aura misterius ini sepertinya secara alami menarik tangan dan seluruh tubuhnya. Tuan, perisuansin telah diracuni oleh racun aneh. Racun jenis ini biasanya digunakan untuk menangani wanita. Terlebih lagi, dia tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Racun macam apa itu? Faktanya, ini adalah obat seks yang digunakan untuk merangsang cinta antara pria dan wanita. Saya dengar obat ini sangat efektif untuk perawan. Tidak ada perawan yang bisa menolak obat semacam ini. Obat seks, yang disebut cinta Gu Hua Jun, apakah seperti ini? Tuan, jika pihak lain masih perawan, maka mereka harus melakukan hubungan seksual. Hanya dengan hubungan seksual barulah racun aneh di tubuhnya dapat diatasi. Apalagi berbicara. Apalagi saat berhubungan seksual, ku dengar wanita itu harus orgasme berulang kali. Baru setelah beberapa kali racun aneh itu bisa teratasi. Jika racunnya tidak didetoksifikasi, maka pri ini pasti akan mati. Ada racun aneh di dunia ini. Di dunia ini, ada jalan lurus dan jalan setan. Tentu saja, ada para kultifator yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jenis ini disebut jalan setan. Metode mereka tidak terbayangkan oleh para kultifator jalan lurus. Mao Qiang dapat melihat pemandangan di luar melalui transmisi suara saat berada di alam transformasi wadah. Setelah memahami ini, dia segera menyegel alam transformasi wadah. Dia kemudian memandang peri Suansin. Saat ini, dia masih menjadi peri nomor satu. Meskipun dia tersiksa oleh racun aneh dan bahkan tidak bisa mengerang, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Dia bahkan tidak berani menatap Sufang. Peri Suansin merobek kulit lengannya. Sepuluh jarinya telah menembus dagingnya, tapi aura berwarna darah di kedalaman kulitnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda darah. Selanjutnya, aura inti emas dan kekuatan sihir dari celah ilahi merembes keluar. Jika ini terus berlanjut, inti emas akan kehilangan ki aslinya dan hilang sepenuhnya. Tanpa kekuatan sihir, celah dewa juga akan hancur. Pada akhirnya, dia akan menjadi manusia fana. Rasa sakit seperti ini sepuluh ribu kali lebih menyiksa daripada menerobos dan terluka. Selain itu, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tiba-tiba, saat ini, mata Sufang dingin. Dia berjongkok dan perlahan berkata, Peri, aku punya cara untuk menyelamatkanmu, tapi tolong bekerja sama. Aku tidak membutuhkanmu, Peri Suansin berjuang. Di matanya, yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan. Sufang sangat sabar. Peri, kamu salah paham. Caraku untuk menyelamatkanmu bukan melalui hubungan seksual. Sebaliknya, aku memiliki kekuatan luar biasa yang kumiliki sejak lahir. Kekuatan ini adalah kekuatan yang-yang luar biasa. Dapat disuntikan ke dalam tubuh Peri untuk membantu meningkatkan kekuatan yang di tubuh Peri. Ketika menyatu dengan kekuatan Yin di tubuh Peri, secara bertahap ia bisa merasakan racun aneh dan akhirnya menekannya. Terlebih lagi, aku bahkan tidak perlu menyentuh Peri itu. Peri, tubuh diokmu masih murni dan tanpa cacat. Itu sangat mungkin. Mata Peri Suansin yang tak bernyawa tiba-tiba menghilang. Mereka menjadi kuat dan bersemangat. Kekuatan Yin dan Yang Dari yang memang merupakan metode yang bagus. Tapi kamu adalah seorang raksasa. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Apa yang kamu rencanakan? Saat ini, Peri itu seperti landak yang terluka. Dia akan menikam siapapun yang dilihatnya. Wajar baginya untuk memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat ini, Peri nomor satu ingin melindungi kepolosannya dan bertahan hidup. Namun, prasyarat untuk bertahan hidup adalah dia tidak bersalah. Kepolosan melampaui segalanya. Licik. Saya Gosves Asura, anggota Evil Dao. Setelah ini, aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk bertemu Peri lagi, jadi kurasa sebenarnya tidak ada alasan bagiku untuk membuat rencana. Mungkin Gu Hua Jun benar. Biarpun aku seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan, aku sebenarnya seorang pengecut. Bagaimana aku bisa menyelamatkan gadis yang kesusahan? Saya kebetulan memanfaatkan kesempatan ini, dan Peri ingin melindungi kepolosannya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mungkin dia tiba-tiba tergerak oleh ketulusan Su Fang, atau mungkin dia tidak punya pilihan. Peri Suansin tiba-tiba mengangguk lemah. Duduk. Saya akan menyuntikkan kekuatan yang ditubuh saya ke tubuh Peri. Peri bisa yakin. Kekuatan yang ditubuhku bukanlah kekuatan biasa. Itu diperoleh melalui budidaya. Selain itu, Yin dan Yang Peri berada dalam ketidakseimbangan. Selama saya menyuntikkan kekuatan yang ke dalam jindan, meridian, dan daging Anda, Anda secara bertahap dapat melawan racun aneh itu. Selama ini, saya juga akan menyuntikkan pil detoksifikasi untuk membantu Peri menekan racun. Baiklah. Perlahan, dengan susah payah, dia menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk menopang dirinya pada dinding batu. Sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Pada saat ini, Peri Suansin juga tahu betapa berharganya waktu. Akan buruk jika dia menundanya lebih lama lagi. Sufang tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika Peri Suansin duduk barulah dia menggunakan suan guang, membungkus Peri Suansin di dalamnya. Kekuatan yang dalam jumlah yang mengejutkan menyembur keluar dari telapak tangannya. Itu bukanlah kekuatan yang biasa. Itu adalah kekuatan sembilan matahari yang dikembangkan Sufang. Peri telah diracuni begitu lama. Kekuatan yang biasa tidak akan banyak berguna. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan sembilan matahari untuk menyingkirkan Xiaomeyer, Goblin besar, dan para budak. Di dunia ini, dia adalah kultifator pertama yang memiliki kekuatanku. Di satu sisi, Sufang juga tidak tahan menggunakan kekuatan sembilan matahari. Jika bukan untuk menyelamatkan seseorang, dia tentu tidak akan menggunakan kekuatan sembilan matahari. Sekarang, dia tidak peduli dengan hal lain. Kekuatan sembilan matahari dengan mudah menembus kulit Peri Suansin dan meresap ke dalam darahnya. Kekuatan sembilan matahari mengandung kekuatan yang mengejutkan. Seperti banjir, air itu mengalir ke meridian, daging, dan tulang Peri Suansin. Bahkan inti emas, hati, dan bukaan ilahi miliknya dipenuhi dengan kekuatan sembilan matahari. Setelah sekitar setengah waktu dupa, Sufang tiba-tiba berteriak dengan aura tertinggi. Peri, aku sudah mengendalikan kekuatan yang. Kekuatan inti emas dan bukaan ilahimu tidak bisa lagi meresap ke dalam. Aku sudah mengendalikannya, tubuhmu dan racunnya. Terima kasih. Seperti yang diharapkan. Peri Suansin dengan lembut merentangkan tangannya. Dia sebenarnya bisa menggunakan kekerasan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang macam apa yang tidak hanya dapat memberikan kekuatannya, tetapi juga kekuatan kehidupan, menyebabkan kekuatan hidupnya meningkat pesat. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melihat ke arah kultifator yang mengenakan topeng aneh di depannya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan menggabungkannya dengan kekuatan yang teruki di tubuhnya. Benar saja, segel di tubuhnya dan formasi susunan di dagingnya mulai melepaskan kekuatannya. Setelah beberapa saat, Peri Suansin berkata dengan malu-malu, Kamu, kamu bisa melepaskan kekuatanmu sekarang. Jika ada bantuan, beritahu aku. Aku akan istirahat di luar saja. Melihat itu tidak nyaman, Su Fang melintas dan meninggalkan formasi susunan. Di luar formasi susunan, dia melihat sekeliling ke arah tebing yang megah dan menakutkan, bebatuan aneh, dan arus udara yang bergejolak. Dia segera duduk bersila dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat apakah ada ahli di sekitarnya. Untungnya tidak ada aura. Gu Hua Jun tidak dapat menemukan tempat ini karena Su Fang berada di dalam formasi susunan. Dia menggunakan kekuatan teknik penyusutan kehidupan. Dengan demikian, aura apapun di dalam formasi susunan tidak dapat dirasakan oleh dunia luar. Saya akhirnya mengerti. Su Fang, yang menjaga di luar formasi susunan, perlahan melihat ke depan. Bukan Gu Hua Jun yang ingin membunuh Peri Suansin. Yan Sen Sin lah yang ingin menyingkirkan Peri Suansin. Orang itu mendapatkan pedang kembar pemusnahan dan menjadi begitu sombong. Dia sangat kejam dan tanpa ampun. Tapi yang paling mengejutkanku adalah Gu Hua Jun. Saat pertama kali melihatnya, kupikir dia adalah orang benar yang peduli pada Peri Suansin. Tapi aku tidak menyangka dia akan memutarbalikan cinta yang dia miliki selama puluhan ribu tahun, menyebabkan dia membenci. Jika dia tidak bisa memilikinya, dia ingin menghancurkannya. Jadi cinta adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Dia menghela nafas untuk waktu yang lama. Kemudian, mengabaikan segalanya, dia menggunakan semua kisejati di tubuhnya untuk mengolah transformasi sembilan yang sembilan dan mulai menyerang meridian yang kedua puluh satu. Dia memperkirakan meridian yang akan segera selesai. Di tempat berbahaya jauh dari Phoenix Transformation Valley, sesosok malang tiba di hutan. Gu Hua Jun. Dia menelan pil dan menenangkan napasnya. Lalu, dia melihat sekeliling. Matanya dipenuhi teror. Bahkan jika dia mencoba menekannya, dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana itu? Pada saat ini, sosok lain muncul entah dari mana. Itu sebenarnya adalah murid nomor satu Huoyan Sinrikyo, Yan Sen-Sin. Gu Hua Jun menangkupkan tinjunya. Saudara Yan, ini semua kesalahan para ahli itu. Saya telah melancarkan serangan diam-diam terhadap Suan Sin, tetapi serangan itu masih dirusak oleh mereka. Meskipun saya tidak melihat akhir Suan Sin dengan mata kepala sendiri, dengan begitu banyak orang yang mengejarnya. Dia dan karena dia begitu kejam, dia pasti sudah mati kali ini. Yan Sen-Sin tidak marah. Sebaliknya, dia sangat tenang. Kamu telah melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, Bai Ku Bing, Qin Xianfeng, dan yang lainnya semuanya sekuat para tetua. Saudara Gu, jangan khawatir. Apa yang saya janjikan kepada Anda secara alami akan efektif. Di masa depan, Anda dan saya akan berada di pihak yang sama. Di mana Yan Sen-Sin memiliki pijakan, tentu saja akan ada pijakan untuk Anda. Ini adalah rahasia kami. Saya tidak ingin ada yang tahu apa yang telah saya lakukan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Kembali, hati-hati. Suara mendesing. Gu Hua Jun dengan tegas berbalik dan terbang menuju kehampaan. Kekuatan orang ini juga mengejutkan. Bahkan serangan diam-diamnya berhasil, tapi dia tetap tidak bisa membunuh peri Suan Sin. Kecantikan nomor satu dari Istana Sembilan Bintang Surgawi, Huang Fu Fei, tiba-tiba datang ke sisi Gu Hua Jun. Kekuatan Suan Sin sudah sangat kuat. Dia lebih kuat dari kebanyakan tetua. Wanita ini sepertinya waspada terhadapku. Gu Hua Jun adalah bidak catur yang bagus, tapi dia tetap tidak bisa menyingkirkan Suan Sin. Di masa depan, aku ingin mewarisi Huoyan Sin Rikyo dan menjadikannya kekuatan tiada taraf di dunia surgawi. Saya tidak bisa membiarkan orang lain menentang saya. Suan Sin dapat dianggap sebagai batu sandungan dalam jalur kultifasi saya. Mereka yang mencapai hal-hal besar akan melakukan apa saja. Ketika suatu hari Anda mengejutkan dunia, kekuatan Anda akan berbicara sendiri. Siapa yang berani mengatakan apapun? Dengan pedang kembar penghancur di tanganku, aku tidak perlu takut. Chi gelombang. Keduanya terbang ke langit berdampingan. Di dalam jurang, aliran udara tersembunyi di dalam jurang. Di dalam matriks, Su Fang masih menyatukan kedua tangannya. Dia tampak tenang, tetapi dia mencoba menerobos meridian ke-21. Dia bisa merasakan bahwa dia akan berhasil. Namun, pada saat ini, ada pergerakan tiba-tiba di dalam matriks. Su Fang berdiri dan melangkah ke dalam matriks. Begitu dia memasuki matriks, dia melihat Dewi Suansin. Dia seperti pertama kali dia melihatnya. Suci, tenang, dan misterius. Namun, luka di tubuhnya masih mengejutkan. Bagi seorang wanita, luka seperti itu seharusnya tidak muncul. Dia tidak bisa meremehkan wanita ini. Di Huang Zhe Astral, dia mampu bertahan dari kejaran Baikubing, Qin Xian, dan banyak master tak tertandingi lainnya. Inilah kekuatannya. Itu berarti dia adalah seseorang yang merangkak keluar dari kematian. Kekuatan dan kecantikan adalah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan dirinya. Seolah-olah dia adalah Dewi nomor satu yang sebenarnya. Itu bukanlah pemikiran pertama yang dipikirkan orang, bahwa dia adalah yang terbaik di dunia karena penampilannya. 1104. Su Fang berhenti sekitar 10 meter dari Peri Suansin. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Selamat, Peri. Namun, masih ada racun di tubuhmu yang belum dibersihkan, dan lukamu baru pulih 60%. Mengapa kamu tidak terus memulihkan diri? Kamu memiliki tatapan yang kuat. Mata Peri Suansin tidak bisa terlihat jelas di balik topeng giok putih, tapi tatapannya familiar dan dingin. Kekuatan yang ku sangat istimewa. Ini salahku kalau kamu memiliki auraku di tubuhmu. Seharusnya aku tidak mengintipmu dengan mudah. Rencana apa yang kamu punya? Su Fang tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera meminta maaf. Saya dapat merasakan bahwa Anda ingin tahu bagaimana saya pulih dari lubuk hati Anda yang terdalam. Tapi kali ini, tatapan Peri Suansin jauh lebih hangat. Dia benar-benar membungkuk secara formal kepada Su Fang dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Muda. Suansin tidak akan pernah melupakan bantuan sebesar ini. Jika Anda ingin Suansin melakukan apapun, Suansin akan menyetujui semua persyaratan Anda. Petik 2.2 Dia baru saja selesai berbicara ketika dia melihat ke arah Su Fang. Su Fang sudah berbalik. Punggungnya tampak sangat kesepian. Peri, aku tidak meminta imbalan apapun untuk menyelamatkanmu. Jika kamu benar-benar menginginkan alasan untuk menyelamatkanmu, mungkin kita pernah bertemu sekali di masa lalu. Sebelum aku pergi, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Bahkan jika aku usil, aku akan mengatakannya saja. Su Fang, yang hendak keluar dari barisan, tiba-tiba melambat dan memanjang. Jika Peri memberikan cintamu pada orang itu, aku yakin orang itu akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Peri lebih baik mati demi cinta ini. Yan Sen Sin tidak pantas mendapatkan cinta Peri. Aku merasa hidup itu berharga. Jika kamu menyanyiakan hidupmu untuk seseorang yang tidak layak, maka Peri benar-benar tidak layak untuk aku selamatkan. Suara mendesing. Dia meninggalkan kata terakhir dan keluar dari barisan. Puff, gelombang. Tubuh Peri Suan Sin bergetar lagi, dan dia mengeluarkan setegup darah merah. Dia menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu ekspresi apa yang dia miliki di balik topeng batu giyok putih. Tunggu. Tanpa diduga, dalam satu tarikan napas, Peri Suan Sin juga keluar dari barisan. Saat dia melewati tebing jurang, dia menyusul Su Fang dalam sekejap. Su Fang sangat terkejut. Dia memandang Peri Suan Sin dan menjadi pucat karena ketakutan. Gu Hua Jun bisa menemukanmu karena Yan Sen Sin memiliki auramu. Peri, kamu harus kembali ke barisan untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Belum terlambat untuk pergi setelah mengeluarkan auramu atau menyegelnya. Peri Suan Sin memegang Suan Guang. Anda menyelamatkan hidup saya, dan saya tidak bisa hanya mengucapkan terima kasih. Saya tidak. Aku merasa nyaman. Dalam segel Suan ini. A, ini adalah tanda hatiku. Itu, itu, itu. Suan Guang, adalah miliknya. Dia, adalah. Dan Su, itu. Poin Peri, tidak tot, tot, tidak te, tidak te. Itu adalah harta karun lima warna. Tatapan Peri itu mengeras. Saya mengerti. Pikirkanlah dari sudut pandang saya. Saya seharusnya tidak mengungkapkan rasa terima kasih apapun kepada orang yang menyelamatkan hidup saya. Harta lima warna ini hanyalah sebuah harta karun. Tidak layak disebutkan dibandingkan dengan hidup saya. Bagi saya, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membiarkannya jatuh ke dalam jurang ini. Aku sudah mengambil keputusan. Petik dua, petik dua. Keduanya terdiam. Rasanya hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Kemudian. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, Su Fang menangkap Suan Guang dan menyedotnya ke telapak tangannya. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat Peri lagi di masa depan. Hati-hati, ada banyak orang baik di dunia. Tentu saja, para kultifator juga hidup demi kultifasi. Ketika saatnya tiba, nama Peri pasti akan diwariskan selama berabad-abad. Dengan itu, Su Fang sekali lagi menghilang ke dalam aliran udara. Perisuan Xin berhenti sejenak dan segera kembali ke barisan. Ketika dia tiba di barisan, dia melihat jejak susunan itu dengan kaget. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang raksasa? Arrai orang ini benar-benar dapat menyembunyikan auraku. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kekuatan raksasa ini bahkan sepertinya belum mencapai level Gu Hua Jun, tapi bagaimana dia bisa menguasai kekuatan magis seperti itu? Kekuatan? Ria macam apa dia? Mungkin tidak ada yang akan menjawab pertanyaan ini. Beberapa mil jauhnya. Su Fang terus-menerus melewati aliran udara, memasuki jurang demi jurang. Ia juga terus-menerus menginjak aliran udara untuk terbang ke jurang yang lebih tinggi. Untungnya, dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Dia dengan lancar meninggalkan jurang maut dan sampai ke Phoenix Transformation Canyon. Dia menginjak pedang terbangnya dan menghilang ke dalam kabut bintang. Di tepi dunia astral rawa sunyi. Di dalam pegunungan yang mengjulang tinggi. Su Fang yang sering bepergian datang ke gua dan menyegel semuanya dengan sebuah arrai. Dia membiarkan tengba keluar untuk menjaga Void Das Cauldron saat dia memasuki Hua Cauldron. Di bawah perlindungan arrai, dia menggunakan kekuatan transformasi kuali. Su Fang langsung hancur dan berubah menjadi laut darah musim semi kuning. Saat ini, kedalaman air darah lebih dari sepuluh kaki. Kelihatannya sangat menakutkan. Dia mulai mengolah laut darah musim semi kuning. Tubuh fisik Su Fang mengembun di dalam air darah. Dia juga mulai menyerang meridian ke-21. Setelah sampai batas tertentu dan mempertahankan kondisi kultivasi, bahkan dia pun terkejut. Dia telah menguasai laut darah musim semi kuning sedemikian rupa. Pada saat yang sama, dia juga bisa menyerang yang meridian dan mengolah sembilan transformasi sembilan dan metode budidaya lainnya. Itu menakjubkan. Bahkan Su Fang sendiri tidak menyadari bahwa dia telah menguasainya sedemikian rupa. Harta karun eksotis Suan Guang lima warna gelombang. Dia membuka mulutnya dan meludah. Itu berasal dari Suan Guang yang dipadatkan oleh Peri Suansin. Setelah menyerap Suan Guang, apa yang terungkap mengejutkan Su Fangda? Awalnya, dia sangat ingin tahu tentang harta karun eksotis Suan Guang lima warna dan tidak sabar untuk mengetahui jenis harta karun itu. Setelah menelan Suan Guang, harta karun eksotis berubah menjadi batu berbentuk oval. Apakah itu batu? Ketika dia melihat lebih dekat, itu tidak terlihat seperti batu. Itu tampak seperti telur, telur batu. Telur batu itu panjangnya sekitar setengah kaki dan bulat. Awalnya hanya telur batu, tapi permukaan telur batu mengeluarkan kilau lima warna yang tidak bisa dijelaskan. Meski kilau lima warnanya tidak menyilaukan, ia merembes keluar dari telur batu, mengubah telur batu dari batu biasa menjadi harta karun eksotis yang menakjubkan. Ini benar-benar sebuah harta karun. Bagaimana mungkin sebuah batu biasa memiliki kilau lima warna seperti ini? Kilau-nya sangat misterius. Rasanya tidak seperti sesuatu dari dunia abadi. Setelah mempelajarinya sebentar, dia tidak tahu apa itu. Dia merasa Lau seharusnya merasa bosan. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa dan mungkin tahu harta karun apa itu. Lagipula, dia bahkan mengenal Night Demon. Kesadaran Lau secara bertahap menyebar. Su Fang mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Dia juga ingin tahu apa itu telur batu. Setelah beberapa saat, Lau berkata, kamu benar-benar mengambil harta karun. Saya tidak mengambilnya. Itu diberikan kepada saya oleh seseorang yang melakukan perbuatan baik. Su Fang menajamkan telinganya. Dia sangat ingin tahu harta macam apa telur batu itu. Dia menduga Lau mengetahui tentang harta karun itu. Kamu melakukan perbuatan baik. Ku rasa aku ada di sini. Peri nomor satu secara alami adalah kecantikan nomor satu. Kamu memang mengambil harta karun. Kamu mengambil kecantikan yang luar biasa. Kamu tidak mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah fisiologisnya. Masalah. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan memimpikannya hal sebaik itu. Meskipun aku bejat, aku tidak akan memanfaatkan orang lain. Hei, jangan bilang padaku bahwa kamu belum tergerak oleh kecantikan nomor satu Suansin setelah bertemu dengannya beberapa kali. Kamu tidak tergerak. Aku tidak tergerak. Kesenjangannya terlalu besar. Jika kita berada di ketinggian yang sama, maka aku masih bisa memiliki pemikiran seperti itu. Sekarang aku tidak punya pemikiran apapun. Lagi pula, aku tidak terlalu mengenalnya. Baiklah, aku bukan kuda pejantan. Aku akan jatuh cinta pada siapapun yang kulihat. Lau, mari kita bicara tentang masalah serius. Kamu membuatnya terdengar seperti aku bukan orang yang serius. Uhuk, uhuk. Kamu tahu apakah kamu orang yang serius atau tidak? Oke-oke. Saya yakin. Saya tidak sempat membicarakan tentang telur batu ini. Telur batu Anda sendiri luar biasa. Mungkin itu telur yang dihasilkan oleh makhluk purba dan telah terkubur di reruntuhan gurun. Ini benar-benar telur. Setelah berbicara omong kosong beberapa saat, Sufang menjadi serius saat ini. Lau berkata dengan santai, saya benar-benar tidak bisa melihat apa yang ada di dalam telur ini. Lagi pula, sebagian besar kekuatan yang imortal telah dikonsumsi oleh batu giyok darah. Jika berada pada puncaknya, saya mungkin bisa melihatnya. Yang paling penting adalah Suangguang lima warna pada telur ini. Ini juga luar biasa. Dari mana asalnya? Ini terkait dengan Phoenix Transformation Canyon. Dari cahaya mendalam lima warna dari telur batu ini, saya merasakan perubahan yang aneh. Yaitu, aura dewa yang berubah menjadi dewa. Tampaknya cahaya mendalam lima warna benar-benar berasal dari Phoenix yang saleh. Dengan kata lain, itu adalah sejenis makhluk yang berubah menjadi Phoenix. Phoenix. Pada saat transformasinya, kekuatan transformasi makhluk itu kebetulan bersentuhan dengan telur batu ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal itu justru menyebabkan kekuatan transformasi makhluk itu menyatu dengan telur batu ini dan malah mengubah aura kehidupan di dalam telur batu tersebut. Batuk, ini sedikit rumit. Rumit lebih sederhana. Ya, sesederhana apa? Saya memahaminya segera setelah saya mendengarnya. Telur batu ini menyerap kekuatan transformasi makhluk dari dewa menjadi dewa. Kemudian, karena kekuatan transformasi, telur batu menjadi keberadaan yang indah dan tak dapat dijelaskan. Mengerti? Saya mengerti. Su Fang terdiam. Dia menghela nafas dan menatap telur batu lima warna itu. Dia bertanya lagi, hukum, menurut apa yang Anda katakan, telur batu itu sendiri adalah makhluk purba. Pada akhirnya, secara tidak sengaja diubah oleh kekuatan transformasi makhluk legendaris di lembah transformasi Phoenix. Kehidupan di dalam telur batu juga memiliki semacam kekuatan dari makhluk itu. Bisa dibilang begitu. Itu sebabnya telur batu ini benar-benar sebuah harta karun. Ia telah menyerap kekuatan transformasi makhluk kuat itu dan telah menjadi binatang yang bermutasi. Misalnya, mungkin bentuk kehidupan dari telur batu itu dulunya adalah seekor ular besar. Titik. Itu bisa menyerap kekuatan transformasi dan menumbuhkan kaki, sayap, atau kemampuan lainnya. Binatang aneh? Apakah Raja Kuda Babi dan Yang Mulia Iblis Tongtian di tubuhku termasuk? Ini adalah jenis kehidupan dan proses pengembangan diri. Tapi telur batu ini berbeda. Itu secara langsung diubah oleh kekuatan eksternal. Ini adalah binatang yang sangat aneh. Binatang aneh jenis ini adalah 1 dari 10 ribu. Ditambah lagi, kehidupan di dalam telur batu itu sendiri merupakan makhluk purba. Oleh karena itu, binatang aneh ini bahkan lebih luar biasa. Belum lagi 1 dari 10 ribu, bahkan di seluruh dunia besar, Anda tidak akan menemukan yang kedua. Tidakkah menurutmu itu harta karun? Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai telur batu itu. Hehehe, keberuntunganku terlalu bagus. Lau tiba-tiba berkata, jadi, kamu harus segera kembali ke Istana Bintang dan menyerap lebih banyak kiungu hamil hebat. Bergabung dengan roh ki dharma ungu akan membuat keberuntunganmu menjadi lebih baik. Selain itu, aku merasa kamu dan perisuan Sin telah berinteraksi beberapa kali. Dan membentuk hubungan takdir, saya jamin Anda akan bertemu lagi di masa depan. Lau, apakah kamu bercanda? Saya tidak bercanda, saya orang yang serius. Petik 2, petik 2. Lau mendengus bangga lalu terdiam. Adapun Sufang, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya. Dia belum bertanya pada Lau bagaimana caranya menyatu dengan telur batu itu. Karena Lau tidak mengatakannya, itu berarti dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Cara menyatu dengan telur batu adalah masalah besar. Ini adalah binatang yang aneh. Setelah menetas, ia mungkin setara dengan klan naga dan phoenix yang legendaris. He he, aku mengerti. Saat ini aku sedang mengolah laut darah mata air kuning. Aku cukup melemparkan telur batu ke dalam air darah dan membiarkannya menyerap energi esensi dan energi sejatiku. Lalu aku akan bisa mengolah laut kuning Springs Blutsi dan buka meridian ke-21 saya. Segera ada solusi. Dia pun memahami maksud Lau. Tampaknya Lau tahu segalanya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia ingin memberi Su Fang ruang untuk berkembang. 1105 Telur batu warna-warni melayang di depan Su Fang dan tiba-tiba tenggelam ke dalam air darah. Cahaya samar warna-warni muncul dari dalam air darah. Air darah menyapu beberapa kali, namun telur batu tidak menyerapnya secepat yang diharapkan. Itu masih membutuhkan waktu. Karena tidak akan ada hasil dalam waktu dekat, Su Fang juga mulai menyerang, menelan semua jenis ramuan. Ketika sumber daya memasuki air darah, mereka meledak menjadi percikan api dan nyala api. Sekarang kemampuan menelan laut darah musim semi kuning 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Obat mujarab apapun bisa ditelan dalam waktu singkat. Hal ini membuat kecepatan kultivasi Su Fang secara keseluruhan meningkat pesat. Bas-bas. Su Fang yang sedang duduk bersila di dalam air darah, setelah beberapa saat berkultivasi, tiba-tiba ada gerakan dari tubuhnya. Dia terkejut dan menyerap laut darah musim semi kuning ke dalam tubuhnya, bersama dengan telur batu warna-warni ke dalam roda Yin Yang Dao dan terus bergabung. Dia terbang keluar dari alam transformasi wadah dan sampai ke barisan pegunungan yang tandus. Melihat roda Yin Yang Dao, sebagian besar meridian ke-21 yang diserang terbakar oleh api Yang Qi. Nyala api sangat menakjubkan, menyebabkan semua Yang Qi di Yang Meridian menyerang meridian ini. Bahkan kekuatan pecahan dunia Yin dan Yang mengalir ke meridian ini. Dampaknya tidak kurang dari seribu kali lipat. Pah! Meridian bergetar hebat dan ingin segera keluar dari tubuh, diikuti oleh ledakan Yang Qi Suan Guang. Seluruh pembulu darah berubah dari daging menjadi batu giyok dalam sekejap, dan Yang Qi putih keabu-abuan mengalir ke meridian. Yang Meridian ke-21 berhasil dilahirkan. Menggunakan semua ki sejati, dia mulai menyerang Yang Meridian ini. Dan Yang Meridian ke-21 juga mulai mendekati roda Yin Yang Dao. Pada akhir Yang Meridian ke-21, keduanya terhubung dan menjadi bagian dari roda Yin Yang Dao. Pada saat ini, Yang Qi di dalam tubuh sepertinya telah kehilangan sepertiganya. Yang Meridian baru menelan banyak Yang Qi. Butuh waktu lama untuk mencapai kondisi penuh. Hanya itu. Kelahiran satu lagi Yang Meridian mengangkat semua Yang Qi dalam tubuh ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi lebih tak terduga. Setiap tetes Yang Qi adalah intinya. Pada saat yang sama, setelah kelahiran Yang Meridian ke-21, itu juga meningkatkan kecepatan kultifasi, terutama Alam Transformasi Sembilan Yang Sembilan. Hehe, jika saatnya tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menyerang puncak Alam Lima Dao dan melangkah ke Alam Enam Dao. Saya memiliki ramuan, dan saya dapat terus mengolah laut darah musim semi kuning dalam transformasi wadah dunia. Ketika Yang Meridian sudah tenang, dia kembali. Dengan Tengba yang menjaga Alam Transformasi Wadah, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kondisi laut darah mata air kuning, dan tubuh fisik Su Fang mengembun di tengahnya. Saat mengolah laut darah mata air kuning, dia terus melahap pil. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul dari matanya. Seorang pria berpakaian hitam muncul di samping Su Fang. Penguasa ini. Jadi itu adalah roh primordial keduanya. Su Fang berkata terus terang, tubuhmu ini tidak banyak berguna, dan kamu bukanlah ahli yang sangat kuat. Aku kebetulan perlu menerobos sebuah dunia. Berikan tubuhmu ini padaku, dan lain kali, kamu bisa mengambil alih tubuh baru. Klon kedua mendominasi, Su Fang lah yang mendominasi lima dunia besar-kecil. Tubuh tidak berdampak banyak pada kultivasi saya. Sebaliknya, ketika Anda menerobos alam Anda dan memperkuat roh primordial Anda, saya akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, saya juga perlu melahap sejumlah kekuatan hidup dan roh primordial. Tubuh ini milik Anda, tetapi lain kali, Anda harus mencarikan saya tubuh baru sesegera mungkin. Anda dan saya tidak hanya berbagi roh primordial yang sama, tetapi saya juga berbeda darimu. Kamu hanya perlu memupuk roh primordialmu, tetapi roh primordialku memiliki kemampuan mantra malam yang luar biasa setelah melahap jimat roh primordial dari mantra malam. Tidak hanya dapat menjadi lebih kuat dengan melahap roh primordial, tetapi juga dapat melahap esensi kehidupan. Aku tahu bahwa kamu perlahan-lahan akan mendapatkan beberapa kemampuan mantra malam. Jangan terlalu cemas, perlahan-lahan kuasai kemampuan mantra malam. Saat kita kembali ke istana bintang, aku akan mencarikanmu mayat. Setelah setuju. Hua. Cahaya hitam keluar dari pikiran roh primordial kedua. Itu adalah roh primordial kedua. Ketika roh primordial meninggalkan tubuh, tubuh pria berbaju hitam, yang roh primordialnya telah dimakan dan diambil alih oleh Sufang, tiba-tiba menjadi dingin. Meski masih bernafas, ia tidak memiliki pikiran dan hanya berupa mayat hidup. Tidak perlu bersikap sopan. Dia melambaikan tangannya dan mengambil ramuan emas dari perut bagian bawah pria berbaju hitam. Kemudian, dia mengeluarkan sebagian besar energi vitalnya dan melemparkan pria berbaju hitam itu ke laut darah Aceron. Ini adalah pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya Sufang ingin melahap seorang kultifator dengan laut darah Aceron. Pria berbaju hitam itu jatuh ke dalam air darah dan tenggelam di dalamnya sejak awal. Ada api merah dan asap yang mengejutkan, dan kemudian kulitnya dimakan oleh air darah. Kulitnya terkelupas selapis demi selapis, memperlihatkan dagingnya. Dagingnya mulai meleleh seperti es di air darah. Segera, kurang dari 2 per 3 tubuhnya tersisa, dan masih dimakan dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatan pemurniannya sangat cepat sehingga Sufang sulit mempercayai bahwa ini adalah kemampuan laut darah Aceron. Tentu saja, itu tidak dapat dipisahkan dari tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati terate hitam, kemampuan yang disempurnakan, dan kekuatan yin dan yang. Tidak mungkin laut darah Aceron saja memiliki kecepatan yang luar biasa. Setelah banyak sesi budidaya, laut darah Aceron sudah memiliki semua jenis kemampuan Sufang. Kombinasi kedua kemampuan tersebut menghasilkan kecepatan melahap yang tidak normal. Bisa juga dikatakan bahwa teknik budidaya nomor 1 Kaisar Iblis Aceron telah meningkat tanpa disadari setelah bertemu Sufang. Kemampuannya menjadi lebih tidak normal. Dan ini hanyalah keadaan awal. Ketika Sufang benar-benar menguasai laut darah Aceron, bahkan dia sendiri tidak dapat memperkirakan sejauh mana melahapnya. Sufang dengan sengaja menghitung waktu untuk melahap pembangkit tenaga listrik. Butuh waktu sekitar enam hari. Setelah melahapnya, kekuatan tubuh fisiknya jelas meningkat. Air darah melonjak lebih deras, dan energi vital dalam tubuhnya meningkat pesat. Dia akan mencapai puncak alam abadi surgawi lima dao. Baru setelah itu dia melahap inti emas di tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam roda yin yang dao. Setelah inti emas hancur, semua kekuatan dilahap dan menghilang di roda yin yang dao. Air darah meningkatkan kekuatan hidup dan energi vitalnya, dan Sufang di tengah air darah juga meningkatkan energi vitalnya. Dengan dua pendekatan sekaligus, bagaimana mungkin budidaya ini tidak menakutkan? Tentu saja, hanya dengan menguasai Laut Dara Aceron seseorang dapat memiliki metode budidaya yang menakjubkan. Sekitar tiga tahun kemudian, Laut Dara Aceron tersedot ke dalam tubuh Sufang dengan membuka mulutnya dan terbang keluar dari Crucible Transformation. Ketika transformasi wadah menghilang di telapak tangannya, di bawah penjagaan tengba, lapisan kikesengsaraan meledak di tubuhnya. Aura kesengsaraan keluar dan tiba-tiba berubah menjadi api kesengsaraan yang berkobar-kobar dalam keadaan yang menakutkan. Api itu terus menyala dan segera menutupi area seluas lebih dari seratus kaki. Kotoran di placenta menyembur keluar, dan kekuatan benturannya mengguncang tubuh Sufang hingga mengeluarkan suara berderak. Semua ini tidak menyakitkan, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Ketika dia bisa mengendalikan kekuatan promosi, dia mulai melahap ramuan itu dan membiarkan kekuatan ramuan itu membantunya. Segera, terobosannya selesai dan ada enam tanda dao di sekujur tubuhnya. Jika dilihat lebih dekat, asal inti emas, meridian, selaput daging, dan bukaan ilahi semuanya memiliki enam tanda dao, yang berarti Sufang telah melangkah ke alam abadi surgawi enam jalan. Alam abadi surgawi enam jalan. Pada saat ini, ketika dia melepaskan kemampuan penginderaannya yang sempurna, dia sudah dapat menempuh jarak 25 mil. Ini adalah tepi gurun, tapi kemampuan penginderaannya sudah sangat menakjubkan. Haha, aku sudah lama tidak menggunakan tubuh sejati transformasi darahku. Mari kita lihat betapa kuatnya tubuh sejati transformasi darahku. Cici Tiba-tiba, saat energi vital di tubuhnya masih lemah, dia membentuk segel. Kulitnya tiba-tiba berubah dari keadaan aslinya menjadi merah darah dan banyak pola darah terbentuk di wajah dan kulitnya. Kepulan-kepulan Tulang darah tumbuh di bahu kiri dan kanannya, yang kemudian berubah menjadi tanduk darah dan mulai tumbuh ke depan. Proses ini seratus kali lebih menyakitkan daripada terobosannya. Dia bisa merasakan tulangnya dicabut oleh tanduk darah. Seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tanduk darah. Segera Seluruh tubuh Sufang dipenuhi dengan Ki jahat. Ada Devil Ki, tapi sebagian besar adalah Evil Ki. Kekejaman dan haus darah saling terkait. Dia telah berubah menjadi monster dengan tanduk berdarah di telapak tangannya, mata merah, dan tubuh dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kondisi tubuh sejati transformasi darah. Ia membuka lengannya dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang dahsyat, dari atas kepala hingga ke bawah kakinya, terutama tanduk darah di dadanya. Kuat, sempurna. Saat saya menggunakan tubuh sejati transformasi darah, saya merasa kekuatan saya telah melampaui alam abadi surgawi dan mencapai puncak alam abadi suan. Dalam keadaan ini, penuh dengan bau pertempuran dan pembunuhan. Seolah-olah ada seseorang jauh di dalam diriku, yang terus-menerus mengingatkanku untuk membunuh. Kemampuan lingkaran besarmu sudah sangat mengejutkan. Bahkan di zaman kuno, itu akan luar biasa. Namun, kamu masih harus bekerja keras. Orang-orang kuno di masa lalu, misalnya, ras raksasa, adalah orang-orang biasa. Namun, ketika jika mereka menggunakan kemampuan lingkaran besarnya, mereka akan menjadi sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih besar. Mereka akan menjadi raksasa yang sama mengejutkannya dengan monster. Hukum tiba-tiba berbicara, dia mungkin merasakan bahwa keadaan tubuh sejati transformasi darah sangat luar biasa. Tapi transformasi darah mimpi burukmu agak mengancam. Ditambah lagi, kamu mengembangkan teknik budidaya iblis. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya terlalu sering. Jika kamu kehilangan kendali atas kemauanmu dalam pertempuran, kamu akan jatuh ke jalur iblis. Tubuh manusia bisa menjadi seratus kali lebih besar. Kekuatan tubuh sempurna berada di luar imajinasi Sufang. Segera, tubuh sejati transformasi darah menghilang. Saat Sufang kembali normal. Dia mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam. Sudah lama sekali sejak dia mengaktifkan tubuh aslinya. Ci-Ci-Ci. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam, benang teratai berwarna merah darah akan tumbuh dari telapak tangannya. Mereka sangat tajam dan diperkirakan setidaknya sekuat artefak dao tingkat rendah, atau bahkan lebih kuat. Benang darah teratai hitam ada di sekujur tubuhku sekarang. Aku bisa membiarkan kesejati dan darahku mengalir perlahan di dalamnya. Tapi benang darah teratai salju masih terlalu tipis. Ketika menjadi seratus kali lebih tebal, aku akan bisa melakukannya gunakan kesejatiku secara normal. Pada saat itu, kekuatan hidup dan kultifasiku akan lebih tinggi lagi. Benang darah teratai hitam tumbuh sekitar satu meter panjangnya dan menghilang di telapak tangannya. Selanjutnya, dia mulai mengolah tubuh berlian raksasa dan kemampuan ilahi lainnya. Dengan bantuan pil, kekuatannya terus melangkah ke keadaan normal alam enam jalan. Beberapa tahun kemudian, Konstelasi Sembilan Surga. Sesosok terbang keluar dari penghalang. Itu adalah Su Fang. Kali ini, dia pergi selama 20 tahun. Setelah mengalami hidup dan mati di dunia astral Huang Z, sikap, aura, dan tatapannya semuanya berbeda. Ada juga aura yang lebih sederhana. Dia tidak terlihat seperti seorang kultifator yang baru berkultifasi selama beberapa ratus tahun di dunia besar. Melewati kawasan Huang Fu Dao yang sudah dikenalnya, dia tahu bahwa Huang Fu Fei masih berada di dunia astral Huang Z. Dia tidak peduli dan segera melewati sembilan Dao Grounds dan kembali ke alam rahasia harta karun. Dia pertama kali kembali ke istana. Dikelilingi reruntuhan dan masih sepi. Istananya berada jauh di dalam reruntuhan dan tidak dapat menarik perhatian. Memasuki istana, semuanya sama saja. Dia hanya menaikkan ketinggian formasi dan beristirahat selama beberapa hari. Immortal Longgo mengiriminya berita. Ini terutama tentang Dai Yi. Ketika dia kembali, dia memberitahu Eselon atas bahwa Dai Yi telah jatuh ke ruang waktu ekstrateritorial. Eselon atas istana bintang memerintahkan para ahli untuk berhenti mencari Dai Yi dan mempersiapkan pelatihan yang akan diadakan oleh empat sekte besar di dunia astral Huang Z. Dia juga tahu bahwa banyak murid istimewa telah pergi ke dunia astral Huang Z untuk mencari petualangan mereka sendiri. Setelah mengetahui semua ini, Su Fang terus menyerap gas ungu hamil besar dan bergabung dengan roh hukum gas ungu untuk meningkatkan keberuntungannya lagi. Puncak kolam surgawi. Mengikuti Su Fang keluar pulpik, dia melihat wajah yang dikenalnya, Huang Liao. Dia dengan riang menyapa Su Fang, dan mereka berdua mengobrol dengan ramah. Di puncak kolam surgawi, sebagian besar kultifator telah berhubungan dengan peralatan pemurnian sepanjang hidup mereka dan jarang berpartisipasi dalam perjuangan sekte yang terbuka dan terselubung. Huang Liao adalah salah satunya. Huang Fujue. Memasuki bagian dalam pulpik, Su Fang tiba-tiba merasakan sesuatu dan berjalan menuju jalan lain. Pada akhirnya ada sebuah gua pemurnian. 1106. Ketika dia datang ke gua kerajinan dan melewati formasi, Suan Guang melepaskan aura yang menarik perhatian banyak murid yang sedang membuat tiga kuali. Huang Fu Sao Ying. Sebagian besar murid di gua formasi berada di alam abadi surgawi dan alam abadi mistik. Kedatangan Su Fang seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Ada beberapa murid inti yang melayang di atas kuali. Salah satunya adalah Huang Fu Jue dari balai pelatihan Huang Fu. Ketika dia melihat Su Fang, dia mengerutkan kening karena marah dan terkejut. Murid inti lainnya juga menatap Su Fang dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia masih belum diterima oleh orang-orang di sini. Su Fang berjalan langsung ke kuali dengan dada terangkat tinggi di bawah tatapan berbeda setiap orang. Token tersebut menunjukkan bahwa dia memiliki identitas yang berbeda dari setiap murid di sini. Su Fang, yang baru saja memasuki alam rahasia artefak berharga, tiba-tiba menjadi orang yang diperhatikan semua orang. Dia datang ke puncak kuali terbesar dan memandang murid inti dengan santai. Huang Fu Jue, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu tidak yakin? Apakah kamu masih memikirkan tentang waktu itu? Jika kamu tidak yakin, aku bisa bertarung denganmu kapan saja. Huh, kakak senior, ayo kita bicara lagi kalau kita punya waktu. Siapa yang tahu bahwa Huang Fu Jue dan beberapa bawahan kepercayaannya tahu kapan harus maju dan mundur? Mereka dengan patuh meninggalkan gua formasi. Kakak senior, kenapa kamu tidak memberinya pelajaran? Kamu adalah murid inti. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan kakak-kakak senior itu. Akan ada banyak waktu di masa depan. Biarkan dia melompat, melompat. Bagaimanapun, hubungannya dengan musuo sangat buruk. Saya tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, seseorang akan menjaganya. Banyak orang ingin memberi pelajaran pada orang gila seperti ini. Huang Fu Jue dan bawahan kepercayaannya meninggalkan formasi dan berjalan keluar gua. Mereka mengobrol di luar dengan enggan. Ketika dia mendengarnya, dia juga berpikir bahwa Huang Fu Jue tiba-tiba mempersulitnya. Su Fang dapat menebak bahwa itu ada hubungannya dengan beberapa orang di balai pelatihan Huang Fu. Segera setelah Huang Fu Jue pergi, murid inti lainnya juga tidak peduli pada Su Fang, memberi Su Fang lingkungan yang baik untuk memurnikan alat. Dia mengeluarkan beberapa bahan mentah dan batu ki yang telah dia persiapkan sebelumnya dan melemparkannya ke dalam kuali terbesar. Sepertinya dia sedang menempa senjata, tapi sebenarnya, dia telah memanfaatkan api untuk keluar dari kuali dan menyerap primordial falet ki di dalamnya. Falet ki hamil hebat tidak bisa dilihat. Su Fang duduk bersila di samping. Karena artefak ditempa, kuali artefak memuntahkan api yang sangat kuat. Murid surgawi abadi biasa akan kehilangan lapisan kulitnya atau terluka parah jika mereka menyentuhnya. Nyala api itu sendiri membawa percikan atau lingkaran cahaya yang aneh. Faktanya, api dengan warna berbeda ini mengandung ki ungu hamil besar. Bersama dengan flame ejection, mereka secara ajaib diserap oleh lengan kanan Su Fang. Nyaman. Aroma familiar mulai menyebar di lengan kanannya. Roh ki dharma ungu, yang telah lama tertidur, tiba-tiba hidup kembali. Itu mengalir terus-menerus dari kelima jarinya ke bahunya. Rasanya seluruh lengan kanannya adalah aliran cahaya ungu. Kekuatan ki ungu mengalir bolak-balik. Selain itu, ki falet hamil besar yang meresap ke sekeliling kuali juga berkumpul dengan api dari tiga kuali artefak. Semua itu dilahap oleh Su Fang. Dia dapat dengan jelas merasakan roh ki dharma ungu mengalir keluar dari lengannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Sayangnya, falet ki hamil hebat saja tidak cukup. Dia masih perlu menyerap lebih banyak. Pada saat yang sama, dia juga menempatkan pagoda 6 jalan Suan Huang, labu spiritual awan flaming, dan pedang siang berbintang ke dalam kuali artefak untuk meningkatkan kualitasnya. Alat dao tingkat menengah ini tidak semenarik alat dao tingkat tinggi. Selama proses ini, beberapa murid datang untuk mengobrol dengan Su Fang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Fang tidak sulit untuk diajak berteman. Sekitar setahun kemudian, ki falet hamil besar di kuali artefak terbesar di tengahnya diserap sepenuhnya oleh Su Fang, yang telah mencapai alam 6 jalan abadi surgawi. Sayangnya, roh ki dharma ungu masih menyatu di lengan kanannya. Kemudian, dia diam-diam menyerap roh ki dharma ungu dari dua kuali artefak lainnya. Ketika dia dinominasikan sebagai murid khusus, dia menyerap semua ki falet hamil besar dari tiga kuali artefak di dalam kuali. Sepertinya tidak akan ada lagi ki falet hamil hebat yang tersisa di kuali ini. Menggunakan kuali artefak istana bintang untuk memurnikan tiga harta dharma terlalu nyaman. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya hanya perlu mengeluarkan beberapa bahan khusus. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Labu Spiritual Awan Flaming, dan Steri Daylight Sword semuanya terus meningkat. Waktu berlalu begitu saja. Fokus utamanya adalah pada pengembangan dan peningkatan tiga harta dharma. Sedangkan untuk pemurnian, dia tidak berusaha keras untuk melakukannya. Baginya, menyempurnakan alat dao tingkat rendah tidaklah sulit sama sekali. Sekitar lima tahun kemudian, tiba-tiba ada keriuhan di dalam kuali. Ternyata Sufang berhasil menyempurnakan pedang terbang tingkat rendah, yang membuat iri banyak orang. Tidak peduli betapa berbakatnya murid-murid ini, mereka hanya dapat menyempurnakan alat dao tingkat rendah setiap beberapa ratus tahun. Di sisi lain, Sufang telah menyempurnakan dua alat dao tingkat rendah dalam waktu kurang dari seratus tahun. Itulah perbedaannya. Setelah menyempurnakan pedang terbang, Sufang terbang keluar dari kuali dan menuju gunung terdalam di Tanah Misteri Senjata Harta Karun. Itu adalah tempat di mana otoritas Tanah Misteri Senjata Harta Karun berkumpul. Begitu dia tiba di aula, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia tidak tahu apakah ini kebetulan atau waktu yang tepat, tapi ada banyak petinggi berkumpul di aula. Bahkan ada penatua Tanah Misteri Senjata Harta Karun, Tuan Luan. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa dalam sepuluh tahun, Istana Bintang akan bersatu dengan tiga pembangkit tenaga listrik lainnya dan mengadakan pelatihan bersama di Huang Zhe Astral. Akan ada seratus ribu murid dari Istana Bintang yang bergabung. Tanah Misteri Senjata Harta Karun harus menyiapkan harta Dharma dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat itu. Hampir semuanya adalah alat dao tingkat rendah hingga menengah, serta beberapa alat dao tingkat atas dan alat dao tingkat atas. Ketika Sufang mempresentasikan alat itu di depan semua orang, para petinggi memujinya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menyempurnakan alat dao lainnya. Master Luan telah menyaksikan pertumbuhan Sufang selangkah demi selangkah sejak kompetisi sepuluh ribu tahun. Meski mereka tidak banyak berinteraksi, dia selalu menyadari perkembangannya. Dengan itu, Sufang punya waktu seratus tahun lagi. Setelah seratus tahun, dia akan menyerahkan alat dao yang telah dia sempurnakan. Selama seratus tahun berikutnya, dia bisa mengendalikannya sendiri. Secara kebetulan, Wang Yuzhen telah mengiriminya banyak pemikiran selama bertahun-tahun. Karena itu, Sufang juga perlu mengumpulkan beberapa sumber alkimia. Setelah menghubungi pihak lain, Wang Yuzhen kebetulan berada di dojo kuno yang hebat dan menyuruhnya untuk langsung pergi ke sana. Dojo kuno yang hebat. Dia berpikir bahwa dia akan pergi ke dunia spiritual body. Setelah meninggalkan tanah misteri senjata harta karun, dia terbang sebentar di reruntuhan dojo dan tiba di alam yang mengejutkan. Dojo kuno yang hebat. Ini adalah salah satu dojo terpenting di konstelasi sembilan surga. Itu adalah tempat di mana banyak orang jenius bangkit. Mengaktifkan token, sebagai murid inti dan murid khusus yang dinominasikan, Sufang tidak terbelenggu oleh susunan dan dengan mudah masuk ke dalam susunan. Ikuti saja auranya. Dojo kuno besar sangat besar. Pusatnya adalah pesona budidaya, dan area luarnya adalah gua murid. Suara Wang Yuzhen datang langsung dari dalam reruntuhan dojo yang luas. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dojo kuno yang agung, jadi dia tentu ingin melihat betapa luar biasa hal itu. Ketika kekuatan penginderaannya yang sempurna menutupinya, dia tidak menyangka energi spiritual langit dan bumi menjadi tiga kali lebih banyak daripada tanah misteri senjata harta karun. Bagian dalam dojo bukan lagi reruntuhan, melainkan pagoda yang terbuat dari susunan dan bebatuan. Pagoda-pagoda ini mungkin adalah dojo budidaya dengan ruang tak terbatas di dalamnya. Ada beberapa gua tempat tinggal murid di dekatnya. Dia bisa merasakan dan melihat mereka berkultivasi. Baby Huang Fu juga berada di negeri misteri kuno yang hebat. Tapi memikirkan Huang Fu Fei dan dojo Huang Fu, Su Fang tidak tega menemukannya. Setelah melewati sejumlah besar gua tempat tinggal, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ditutupi oleh tiga lapisan susunan. Ketika Su Fang tiba, seorang pelayan wanita terbang keluar dan dengan sopan membawanya ke dalam hutan. Setelah melewati barisan hutan, dia tiba-tiba menemukan beberapa murid inti yang terluka. Mereka semua berada di alam abadi mistik dan menunggu di luar aula besar. Setelah bertanya kepada pelayan wanita tersebut, dia mengetahui bahwa orang-orang ini telah kembali dari dunia astral danau desolate setelah terluka. Mereka membeli beberapa benda spiritual penyembuhan dari Wang Yusen. Ketika murid-murid ini melihat Su Fang dibawa ke aula oleh pelayan perempuan, mereka sangat penasaran. Mereka semua adalah murid inti dan hanya bisa menunggu di luar, tetapi Su Fang, murid alam abadi surgawi, menerima perlakuan khusus. Sebelum memasuki aula, ada barisan lain. Setelah melewati barisan, ada taman unik di depannya. Kekuatan penginderaannya membuatnya tidak bisa mengapresiasi pemandangan. Dia tidak menyangka akan merasakan dua aura familiar di taman ini, serta beberapa keberadaan yang sangat kuat di alam abadi mistik. Sekilas, dia melihat Wang Yusen duduk di sebuah pavilion di kedalaman taman. Di depannya ada Li Tianqi, dan Li Tianqi membawa beberapa orang bersamanya. Pelayan perempuan itu meminta Su Fang untuk menunggu di samping. Wang Yusen mungkin juga tahu bahwa Su Fang telah menyinggung Musuo dan Namong Siu, yang pasti akan menyinggung perasaan Li Tianqi. Lebih baik menghindarinya. Setelah setengah hari, Li Tianqi dan beberapa orang langsung memecahkan barisan dan pergi. Mendengar perbincangan kedua belah pihak, ternyata beberapa ahli di sekitar Li Tianqi juga sangat membutuhkan beberapa benda spiritual, sehingga mereka meminta Wang Yusen untuk membantu mendapatkannya kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Dia tidak menyangka Wang Yusen, seorang murid inti, memiliki hubungan yang begitu dalam dengan murid istimewa. Saat Su Fang datang ke pavilion, Wang Yusen berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak menyangka kamu begitu pandai dalam memurnikan. Baru saja, seseorang dari alam rahasia artefak berharga mengirim pesan yang mengatakan bahwa kamu telah menyempurnakan kualitas rendah artefak Tao dalam beberapa dekade. Kecepatanmu jauh lebih cepat daripada King Kui. Saat itu, dia juga menyempurnakan artefak Tao pertamanya dalam seribu tahun. Setelah itu, dia menyempurnakan artefak Tao satu demi satu dalam beberapa ratus tahun. Su Fang memberi hormat, kakak senior, kamu luar biasa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Aku ingin kamu datang dan membantuku menilai harta karun, tetapi kamu tidak ada di sini. Aku hanya bertanya pada kakak senior lainnya. Mengapa aku merasa keberadaanmu sangat misterius? Semuanya di sekte tersebut entah mengetahui bahwa Anda berada di alam rahasia artefak berharga atau bahwa Anda telah meninggalkan Dojo. Lalu Anda menghilang. Anda sama seperti murid istimewa itu. Adik laki-laki juga keluar untuk mendapatkan pengalaman dan mencari semua jenis bahan pemurnian. Dalam lebih dari 10 tahun, sekte kami, sekte gulungan segudang langit jernih, Huoyan Sinri Kyo, dan sekte meditasi Brahma akan mengadakan pertemuan praktis publik. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Jika tidak, Anda dapat tinggal di sini dan membantu saya menilai harta karun selama pertemuan praktik. Saya akan berpartisipasi dalam pertemuan praktik. Tentu saja saya akan pergi ke pertemuan praktis empat sekte besar. Saya mendengar bahwa ada banyak harta karun di dunia astral Huang Z, dan bahkan ada harta karun kuno. Tentu saja saya akan pergi dan mencoba keberuntungan saya. Saya hanya di alam surga abadi, jadi saya tidak berani pergi sendiri. Tapi kali ini, empat sekte besar mengadakan pertemuan praktis bersama. Dengan begitu banyak ahli, saya tidak takut akan bahaya. Karena kamu ingin pergi, kamu bisa datang dan membantu setelah pertemuan praktik. Kakak senior, percayalah padaku. Berikan saja aku harta karun itu sekarang. Aku akan perlahan-lahan menilai harta karun itu selagi aku berkultivasi. Kamu sangat perhatian. Aku tidak akan sopan. Wang Yuzhen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia benar-benar wanita yang tidak boleh tersinggung. Setelah memberi Su Fang beberapa cincin penyimpanan, matanya bersinar. Pertemuan praktis bersama empat sekte besar ini tampaknya tanpa risiko, tetapi juga berbahaya. Tujuan saya bukan untuk dojo kaisar iblis musim semi kuning yang legendaris, tetapi untuk menemukan banyak benda spiritual khusus. Jika Anda tidak punya yang lain rencana, yang terbaik adalah ikut dengan saya di dunia astral Huang Z. Kita bisa menjaga satu sama lain. Jika tidak, jika Anda pergi ke dunia astral Huang Z dengan level Anda, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa dari Anda. Kakak senior, terima kasih atas kebaikanmu. Tampaknya Wang Yuzhen sangat peduli padanya. Setelah mengobrol sebentar, Su Fang mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan dojo besar kuno. 1107 Setelah meninggalkan ritus daois kuno agung, mereka segera kembali ke domain rahasia harta karun. Ketika dia tiba di Celestial Pulpik, dia mulai menyerapki ungu kesuburan besar dari gua formasi lainnya. Su Fang berencana memanfaatkan waktu ketika empat sekte besar hendak mengadakan pertemuan Akbar untuk terus menyerapki ungu hamil besar untuk meningkatkan tiga harta ajaibnya. Di saat yang sama, dia juga ingin menerobos ke alam berikutnya. Tentu saja, akan lebih baik jika meridian yang lainnya bisa lahir. Ia memperkirakan akan ada sesuatu yang sangat besar terjadi dalam pelatihan bersama yang diadakan oleh empat sekte besar kali ini. Kemungkinan besar, pelatihan gabungan tersebut adalah untuk dojo kaisar iblis mata air kuning. Dojo kaisar iblis mata air kuning adalah milik Su Fang. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, bahkan empat kekuatan utama pun tidak. Su Fang mempercepat penyerapan ki ungu hamil besar. Dalam hampir satu tahun, dia telah melahap semua ki ungu hamil besar di dalam gua. Dia pergi ke puncak chi kedua, yang merupakan tempat pemurnian senjata yang tidak dia kenal. Untungnya, ketika murid-murid yang menjaga tempat itu melihat tandanya, mereka tidak berani menanyainya dan mengizinkannya memasuki puncak chi. Di dalam puncak chi, ada juga ribuan murid yang sedang memurnikan alat di berbagai gua. Di antara murid-murid ini, hanya beberapa murid inti yang muncul dalam ingatan Su Fang. Sisanya adalah murid biasa. Berdengung. Sekitar lima tahun berlalu. Saat energi ungu dari puncak chi ini akan ditelan oleh Su Fang. Ia tidak menyangka akan ada suara mendengung di tubuhnya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah jimat rune dari kamar dagang. Dia pernah pergi ke dunia besar awabadi dan menegosiasikan kesepakatan dengan asosiasi pedagang. Dia telah meminta mereka untuk diam-diam mencari anak bintang tujuh dan meninggalkannya. Jelas sekali bahwa kamar dagang telah mengetahui keberadaan anak bintang tujuh. Sayangnya, jimat rune hanya memiliki gerakan. Dia masih harus melakukan perjalanan ke dunia besar awabadi. Hal ini membuatnya merenung sejenak. Butuh beberapa tahun untuk bola bali dari dunia besar awabadi, dan upacara besar empat sekte besar akan segera diadakan. Paling-paling, hanya ada jeda sepuluh tahun. Jika periode waktu ini tertunda, dan bodimanda kaisar iblis mata air kuning benar-benar melakukan sesuatu, maka dia pasti akan menyesalinya. Namun kini setelah dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku akan bergegas ke dunia besar awabadi terlebih dahulu dan mencari keberadaan anak bintang tujuh. Aku tidak perlu berurusan dengan anak bintang tujuh sekarang. Hanya dengan mengetahui latar belakangnya aku akan punya waktu untuk bersiap menghadapinya. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia harus bergegas ke dunia besar awabadi. Untungnya, dia adalah murid istimewa, jadi dia tidak perlu meminta izin dari atasan untuk masuk dan keluar ruang pelatihan. Setelah meninggalkan dojo istana bintang, dia terbang menuju wilayah bintang yang tak terbatas di belakang. Tiga tahun. Bintang-bintang yang tampak seperti kehampaan menutupi dunia yang luas lapis demi lapis. Seluruh tubuh Sufang dalam keadaan beku. Dia akhirnya melihat wilayah dunia besar Sian Ao. Setelah terbang ke tanah, dia akhirnya bisa bernapas lega. Beberapa hari kemudian, dia sampai di kota yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Usai bertemu dengan Kadin, kabar yang diterimanya mengejutkannya. Perjalanannya tidak sia-sia. Benar saja, ada kabar tentang anak bintang tujuh. Dulu ketika dia menekan Wang Yuhai, orang ini telah menyebutkan bahwa seorang abadi bernama Immortal Master Yao sepertinya mengetahui keberadaan anak bintang tujuh, dan bahwa dia berada di Charefree Immortal Island. Kamar dagang mengikuti petunjuk ini selama lebih dari 20 tahun, dan mereka benar-benar menemukan sesuatu. Ternyata anak bintang tujuh telah beberapa kali meninggalkan gunung suci cangti, sehingga kamar dagang mudah mengetahui keberadaannya. Gunung suci cangti terletak di pusat dunia besar Ao abadi. Itu adalah eksistensi antara vaksi kelas 2 dan kelas 1 di dunia besar ini. Karena tidak memiliki banyak murid, tidak semua orang di dunia besar Ao abadi mengetahui keberadaannya. Anak bintang tujuh bukanlah murid gunung suci cangti, namun ia telah masuk dan keluar dari gunung suci cangti beberapa kali. Ini sangat aneh. Untungnya, kamar dagang memiliki sarana yang luar biasa dan berhasil menemukan hubungannya. Ternyata gunung suci cangti tidak sesederhana kelihatannya. Mengapa tidak sederhana? Sebenarnya, gunung suci cangti hanya memiliki puluhan ribu murid. Itu adalah vaksi kelas 3 atau kelas 4, tapi kenapa disebut vaksi kelas 2? Alasan utamanya adalah asal muasal gunung suci cangti. Gunung suci cangti ternyata memiliki hubungan baik dengan vaksi kelas 1 di dunia besar Ao abadi. Vaksi ini bukanlah Clear Sky Miriat Scroll Door, namun Heavenly Dao White Sun Sek. Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Su Fang belum pernah melihatnya, tapi dia pernah mendengarnya. Ada banyak vaksi besar di dunia besar Ao abadi. Clear Sky Miriat Scroll Door dan Heavenly Dao White Sun Sek adalah perwakilannya. Tentu saja, ada juga Istana Kaisar Ning. Hanya saja Istana Kaisar Ning bukanlah vaksi budidaya, melainkan eksistensi khusus yang dibangun oleh pembangkit tenaga listrik. Hubungan antara Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan Gunung Suci Cangti sebenarnya sangat sederhana. Gunung Suci Cangti telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Pendiri aslinya adalah seorang tetua dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi di masa lalu. Dia adalah seorang penatua dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, dia meninggalkan Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan datang ke suatu wilayah untuk mendirikan Gunung Suci Cangti. Karena alasan ini, dia dapat membentuk vaksi dalam waktu puluhan ribu tahun. Semua ini berhubungan dengan Seven Star Child. Menurut Kamar Dagang, anak bintang tuju sekarang menjadi murid Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Lebih-lebih lagi, gurunya juga seorang tetua dan memiliki hubungan dekat dengan orang terkuat di Gunung Suci Cangti. Oleh karena itu, kedua ahli tersebut sering berpindah-pindah, dan karena itu, anak bintang tuju terlihat di Gunung Suci Cangti. Jika bukan karena ini, Kamar Dagang akan mencari jarum ditumpukan jerami untuk menemukan seseorang yang tidak memiliki petunjuk apapun. Jika tidak, Hua Wen dari Villa Jianwu akan mengetahui keberadaan anak bintang tuju melalui Kamar Dagang. Tiba-tiba mengetahui keberadaan anak bintang tuju, Su Fang tidak bisa santai sama sekali. Anak bintang tuju sebenarnya adalah murid dari Sekte Matahari Putih Langit Jernih, dan dia bahkan mengandalkan seorang tetua. Jelas sekali, Huang Lingyao dan Seng Changsheng juga mengikutinya untuk berkultivasi di bawah bimbingan para tetua. Saya harus melakukan perjalanan ke Sekte Matahari Putih Langit Jernih. Setelah meninggalkan Kamar Dagang, dia mengubah penampilannya dan mengendarai kipas bulu ke wilayah tengah Dunia Besar Ao Abadi. Dunia Besar Ao Abadi juga memiliki kekuatan yang berbeda, seperti Dunia Abadi yang didirikan di Dunia Besar. Setiap Dunia Abadi adalah batas yang luas dan tak terbatas, setiap Dunia Abadi ribuan kali lebih besar dari konstelasi sembilan surga, atau bahkan puluhan ribu kali lebih besar. Di Dunia Besar, hanya ada sekitar 10 Dunia Abadi yang menunjukkan betapa luar biasa setiap Dunia Abadi dan betapa kuatnya penguasa Dunia Abadi. Setelah melewati beberapa Dunia Abadi, Sufang tiba di wilayah luas yang disebut Dunia Abadi Dao Surgawi. Saat melewati perbatasan, dia harus membayar banyak batu abadi kepada para penggarap yang menjaga Dunia Abadi. Dunia Abadi Dao Surgawi. Itu sebenarnya adalah Dunia Abadi yang didirikan oleh Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Dengan kata lain, Sekte Matahari Putih Dao Surgawi begitu kuat sehingga mereka mampu membangun Dunia Abadi di Dunia Besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan konstelasi sembilan surga. Ini juga pertama kalinya Sufang benar-benar berintegrasi ke dalam kehidupan Dunia Abadi. Dunia Abadi adalah dunia yang dibentuk oleh kota abadi yang besar. Ada juga kekuatan budidaya di sini, tetapi mereka sangat biasa. Kebanyakan dari mereka adalah kamar dagang dan kekuatan keluarga. Adapun Sekte Matahari Putih Dao Surgawi, itu berada di belakang Dunia Abadi Dao Surgawi dan tidak jauh dari dunia abadi. Hanya butuh beberapa jam bagi para ahli untuk tiba. Sufang menemukan kamar dagang besar yang mungkin terkait dengan kekuatan besar Dunia Abadi Dao Surgawi. Secara alami, dia datang untuk menanyakan segala sesuatu tentang Sekte Matahari Putih Dao Surgawi, serta anak bintang tujuh, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng. Dia tidak menyangka kamar dagang ini benar-benar kuat. Mereka memiliki catatan tertentu tentang sebagian besar murid jenius dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan dapat diperdagangkan sesuka hati. Sufang mengira berita pertama yang dia dapatkan adalah tentang anak bintang tujuh. Tapi dia tidak menyangka. Ketika dia menerima dua informasi tersebut, dia menemukan bahwa Seng Changsheng tidak ada di antara mereka. Sebaliknya, yang ada hanya Seven Star Child dan Huang Lingyao. Selain itu, jimat Runei yang terkait dengan informasi Huang Lingyao jelas lebih mendalam daripada milik Seng Changsheng. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa di Sekte Matahari Putih Dao Surgawi, Huang Lingyao memiliki lebih banyak berita daripada anak bintang tujuh. Setelah melepaskan dua jimat Runei, dia tiba-tiba terkejut. Segala macam catatan tentang Huang Lingyao dan Seven Star Child bagaikan gelombang yang menyapu lautan roh vital. Ternyata setelah anak bintang tujuh naik ke dunia besar di alam hutan, dia bergabung dengan Sekte Matahari Putih Dao Surgawi melalui usahanya sendiri di dunia besar Ao Abadi. Dia menjadi seorang jenius dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dengan bakat dan usahanya sendiri. Meskipun dia tidak menonjol, dia dihargai oleh seorang tetua dan diterima sebagai murid. Adapun Huang Lingyao. Rekornya hanya sekitar 200 tahun. Jelas sekali, dia naik ke dunia besar bersama anak bintang tujuh dan menjadi murid Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Itu bukan satu-satunya hal yang terjadi. Dalam rekaman itu, Su Fang melihat tubuh desolate yang familiar. Disebutkan bahwa Huang Lingyao adalah seorang ascender dan seorang ascender dengan tubuh yang sunyi. Dia telah memasuki Sekte Matahari Putih seratus dao selama beberapa dekade dan diterima sebagai murid oleh seorang tetua. Statusnya sama dengan Seven Star Child. Bukan ini yang mengejutkan Su Fang. Kuncinya adalah disebutkan bahwa Huang Lingyao bukan lagi tubuh yang sunyi, melainkan tubuh dao. Juga dengan jelas diperkenalkan bahwa wanita ini berkultivasi di Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan mempromosikan tubuh sunyi miliknya ke keberadaan tubuh sunyi. Tubuh dao. Dengan identitas tubuh dao, dia terkenal di Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan menjadi jenius paling terkenal. Apalagi ada beberapa peristiwa terkenal baru-baru ini. Misalnya, dalam pertukaran jenius yang diadakan dengan Dunia Abadi Dao Surgawi, dia memenangkan tempat pertama dan dikembangkan dengan penuh semangat oleh Dunia Abadi Dao Surgawi. Dia menjadi satu-satunya jenius yang dibudidayakan oleh Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan Dunia Abadi Dao Surgawi pada saat yang sama. Lebih-lebih lagi. Ini bukan satu-satunya berita yang paling mengejutkan Su Fang. Berita lainnya adalah Huang Lingyao memiliki Pedang Guntur Yun Xiao yang telah tersebar di Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan Dunia Abadi Dao Surgawi. Pedang Guntur Yun Xiao Itu adalah senjata ajaib Tiada Taraf yang diperoleh Sui Wu Ying bersama-sama. Su Fang masih ingat kekuatan pedang itu. Itu adalah artefak Dao Tiada Taraf yang dia rasa bisa hidup berdampingan dengan Gerbang Siansa. Sekarang di dunia besar Sianau, berita bahwa Huang Lingyao memiliki Pedang Guntur Yun Xiao mungkin diketahui oleh banyak ahli. Tentu saja, hanya mereka yang memperhatikan Huang Lingyao yang mengetahui berita ini. Sebagai perbandingan, keunggulan Seven Star Child benar-benar dilampaui oleh Huang Lingyao, dan itu tidak hanya sedikit. Bagaimana Huang Lingyao melakukannya? Wanita ini. Tubuh Dao. Su Fang menyingkirkan Jimat Rune, datang ke sudut kamar dagang, dan melihat ke dunia abadi Dao Surgawi yang luas melalui jendela murid yang baik. Di antara keempatnya, lengan kiri pangeran suai terpotong oleh Ku dan menghilang. Tidak ada berita tentang Seng Changsheng, dan hanya Anda, Huang Lingyao, yang baik-baik saja. Saya ingat Anda hanyalah tubuh yang sunyi saat itu, tetapi saya mendengar dari luo bahwa tubuh yang sunyi juga merupakan tubuh fisik yang luar biasa dan juga memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Untuk dapat mengolah tubuh desolate menjadi tubuh Dao, Huang Lingyao memang seorang jenius yang tiada taraf. Pedang Guntur Yun Xiao hampir sebanding dengan Gerbang Siansa, harta sihir yang menantang surga yang hidup berdampingan dengan 10 artefak Dao besar dunia besar. Belum lagi tubuh desolate dan tubuh Dao, harta sihir tiada taraf ini saja sudah cukup untuk menjadikannya sosok teratas di dunia abadi. Tampaknya Huang Lingyao sekarang memiliki artefak Dao dan Pedang Guntur Yun Xiao. Inilah dua kelebihannya. Huang Lingyao tidak hanya inti dari sekte Matahari Putih Dao Surgawi, tetapi juga sangat berpengaruh di dunia abadi Dao Surgawi. Hampir setingkat dengan Yan Siansin milik Huo Yan Sin Rikyo, yang satu memiliki 10 artefak Dao besar, yang lain memiliki Pedang Guntur Yun Xiao dan tubuh Dao. Untuk mencapai level yang sama dengan Yan Siansin, Huang Lingyao sengaja menyembunyikan banyak tipu muslihat di dunia bawah. Yang paling dibanggakan adalah Pangeran Sui, yang menjadi putra mahkota sesat dan tidak diketahui keberadaannya. Dan misterius, tapi pada akhirnya, dia juga berakhir di tempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba, dia teringat pada mantan murid empat yang mulia. Pangeran Sui. Huang Lingyao. Seng panjang umur. Dan dirinya sendiri. Gelombang emosi. Kini, Huang Lingyao tidak hanya melampaui tujuh bintang, tetapi juga secara bertahap menjadi seorang jenius tiada taraf yang namanya mengguncang dunia besar Sianau. Sungguh sulit dipercaya. Para murid yang dikultifasikan oleh sekte penyegel surgawi memang luar biasa. Huang Lingyao dan tujuh bintang dapat diabaikan untuk saat ini, tetapi bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu ada di tubuh Seng Changsheng. Saya harus mengetahui keberadaannya. Dia tidak sabar untuk mendapatkan bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk mengetahui keberadaan Seng Changsheng. 1108. Berpikir bahwa ini adalah dunia besar awabadi, dan lokasi Roh Ki Dharma Ungu ketiga tidak diketahui, Su Fang menggunakan metode yang mengejutkan untuk menyegel Roh Ki Dharma Ungu di lengan kanannya. Dia tidak bisa melepaskan aura Roh Ki Dharma Ungu apapun. Tentu saja, dia harus secara diam-diam mengaktifkan aura Roh Ki Dharma Ungu di dunia besar awabadi. Tidak, dia harus pergi ke sekte matahari putih daosurgawi untuk merasakan Roh Ki Dharma Ungu ketiga. Perjalanan ke dunia besar awabadi ini, dalam beberapa hal, sebenarnya merupakan perjalanan yang berisiko. Seng Changsheng memiliki Roh Ki Dharma Ungu selama bertahun-tahun, dia mungkin sudah menyatu dengannya, atau anak bintang tujuh memiliki Roh Ki Dharma Ungu, kemudian dia juga dapat menggunakannya untuk merasakan Roh Ki Dharma Ungu di tubuh Sufang. Kalau begitu, dia akan diburu. Setelah meninggalkan kamar dagang, dia kembali menjadi wajah asing dan terbang perlahan dengan pedangnya di langit di atas kota abadi dunia abadi daosurgawi. Dia merasa seperti berada di kota di dunia fana. Di mana-mana, ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat di istana bintang sembilan langit dan juga sesuatu yang tidak bisa dilihat di dunia astral huang se. Inilah kemakmuran dan pengembangan dunia yang besar. Beberapa kekuatan budidaya di kota ini bahkan bukan yang kelas 3, tetapi kondisinya bagus. Dojo mereka kaya akan ki spiritual, dan mereka dilindungi oleh hukum dunia abadi daosurgawi. Mereka tidak seperti Villa Jianwu, yang dibangun di luar dunia abadi daosurgawi, dan dapat dengan mudah ditelan oleh kekuatan lain. Kota Kekaisaran Dunia Abadi Daosurgawi Sasarannya adalah Sekte Matahari Putih Daosurgawi. Tetapi untuk sampai ke Sekte Matahari Putih Daosurgawi, dia harus melintasi dunia abadi daosurgawi. Setengah hari kemudian, setelah melintasi puluhan kota, tampaklah sebuah kota melayang di udara, bagaikan mutiara raksasa. Di bawah tiga matahari di langit, itu lebih tampak seperti Fata Morgana. Ini adalah kota Kekaisaran Dunia Abadi Daosurgawi. Su Fang sedang tidak berminat untuk pergi ke kota Kekaisaran. Dia harus menemukan Seng Changsheng terlebih dahulu. Dharma Ungu, setidaknya dia akan tahu di mana itu. Deng, dengungan, dengungan gelombang. Tapi dia tidak menyangka. Ketika dia baru saja terbang melewati kota Kekaisaran, di sekitar bukaan ilahi di benaknya, ada beberapa rune dari teknik penyusutan kehidupan. Imperial City memiliki kehadiran yang terhubung dengannya. Merasakannya dengan cermat, dia menyadari bahwa formasi kota kerajaan sangat mengejutkan. Aura yang bisa dirasakan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi juga sangat rumit. Untuk saat ini, dia tidak dapat membedakannya. Entah jaraknya terlalu jauh, atau auranya dilindungi oleh formasi kota kerajaan. Huang Lingyao sering datang ke alam surgawi dao abadi. Mungkinkah auranya dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi selalu mengingatkan saya. Saya masih harus melakukan perjalanan ke kota abadi. Mungkin Huang Lingyao ada di dalam. Saya harus melakukannya gunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk membuat auraku semakin kacau. Kalau tidak, jika aku memasuki kota abadi, bukankah itu sama dengan masuk ke dalam jebakan? Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menutupi auranya sendiri. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan ghost face raksasa. Ketika para penggarap jahat muncul di dunia abadi dao surgawi, mereka akan segera ditindas. Begitu mereka tiba di penghalang kota kerajaan, seorang ahli muncul di luar barisan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Su Fang dan membayar batu abadi dalam jumlah yang mencengangkan sebelum dia diizinkan masuk ke dalam barisan. Begitu dia melangkah ke dalam formasi, hamparan pegunungan dan sungai yang luas muncul di depan matanya. Kota tanpa batas dikelilingi oleh hutan. Ada banyak istana dan bangunan di kota. Warnanya emas dan mempesona, bersinar dalam ki abadi. Pemandangannya indah dan lembut. Semakin dalam mereka pergi, semakin luas pula istana dan bangunannya yang padat. Terutama di kedalaman yang dikelilingi oleh kota abadi yang tak terhitung jumlahnya, ada cahaya kemasan yang mengambang. Itu mungkin tempat di mana kekuatan dunia abadi dao surgawi berkumpul. Su Fang melintas kejalanan kota perbatasan. Bahkan kolam abadi di luar kota kerajaan masih ramai. Dia bisa melihat dewa mistik di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa surgawi. Apa yang tidak diharapkan Su Fang adalah bahwa dari waktu ke waktu, dia dapat melihat murid-murid konstelasi sembilan surga, Huoyan Sinrikyo, dan gerbang gulir segudang langit jernih. Meski jumlahnya sangat sedikit, dia masih bisa melihat beberapa. Saudaraku, aku ingin keluar dan beristirahat. Saat ini, di dalam Void Das Cauldron, Bai Ling sedang menunggu dengan cemas. Dia benar-benar ingin terbang keluar dari transformasi Kuali. Saat kita meninggalkan kota kerajaan, aku akan membiarkan Sister Bai keluar jalan-jalan. Mungkin ada mata-mata Huang Lingyao di kota kerajaan. Itu terlalu berbahaya. Huang Lingyao, itu jalang. Huff, kakak, dengan kekuatanmu saat ini dan kakak Bai, kamu pasti bisa menyingkirkannya. Dia telah mengolah tubuh desolatenya menjadi tubuh Dao, dan dia memiliki pedang guntur Yun Xiao. Kekuatannya saat ini mungkin lebih tinggi dari milikku. Membunuhnya akan Bai Ling terus bersikap nakal. Dia hanya ingin keluar dan menonton kesenangan itu. Tentu saja, Big Goblin lainnya juga ingin melihat dunia abadi yang berkembang pesat. Setelah datang ke dunia abadi besar selama 200 tahun, Su Fang telah berkultivasi di alam ekstrateritorial. Entah itu kehancuran istana bintang atau bahaya alam astral Huang Z. Bukan hanya Big Goblin, Su Fang juga sangat ingin tinggal. Untungnya, Su Fang dapat menggunakan kemampuan mistiknya untuk membiarkan goblin besar lainnya mengikuti matanya dan melihat semua yang dilihatnya. Sepertinya Su Fang sendirian di kolam surgawi, namun kenyataannya, ada sekelompok besar goblin besar dan ahli yang berbincang tentang harta Dharma, berbicara dan tertawa. Berdengung. Bas dengungan. Semakin dekat dia, semakin Su Fang menantikannya. Di kedalaman bukaan ilahi miliknya, terdapat runedau dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Pada saat ini, dia akhirnya bisa merasakan aura yang jelas. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga menyebabkan Su Fang tiba-tiba mengeluarkan banyak kabut. Dia melihat cermin. Di permukaan cermin, ada beberapa runedau mirip kecebong. Dari beberapa runedau, dia merasakan aura samar dari Seven Star Child. Meski sangat samar, aura ini sama seperti saat dia menghadapi Seven Star Child. Kemudian, muncullah aura yang sangat kuat dan jernih. Beberapa runedau bahkan secara ajaib menyatu membentuk citra seorang wanita. Auranya sangat familiar. Itu adalah mantan murid yang terhormat dao, Huang Lingyao. Aura terakhir mengejutkan Su Fang. Beberapa sinar cahaya muncul dari runedau. Seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Aura ini persis sama dengan Roh Ki Dharma Ungu di lengan kanannya. Itu sebenarnya memiliki aura Roh Ki Dharma Ungu di kota Raja Dunia Abadi Dao Surgawi. Di antara banyak dao rune, ada tiga aura yang paling kuat. Ada juga beberapa aura yang ada, tapi Taiksu tidak bisa merasakannya. Anak bintang tujuh, Huang Lingyao, Roh Ki Dharma Ungu. Saya benar-benar datang ke tempat yang tepat. Sepertinya anak bintang tujuh dan Huang Lingyao sering muncul di kota Surgawi Dao Abadi. Su Fang mempercepat langkahnya dan terus mendekati pusat cahaya emas. Ketika dia akhirnya tiba di pusat kota abadi Dao Surgawi, cahaya emas ada di depannya. Itu sebenarnya adalah penghalang mengejutkan yang mengeluarkan cahaya kemasan. Lalu, ada banyak kultifator seperti dia di sekitar. Mereka hanya bisa berhenti dan tidak bisa melangkah ke dalam barisan emas. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Mereka semua ingin masuk dan melihat perjamuan aristokrat alam Surgawi Dao Abadi yang diadakan sekali dalam seribu tahun. Perjamuan Aristokrat. Ada begitu banyak peri dan jenius dari sekte matahari putih Dao Surgawi. Sayang sekali orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Untuk masuk, Anda harus membayar setidaknya 50 juta batu abadi bermutu tinggi. Saya mendengar bahwa setelah masuk, Anda hanya bisa tinggal di tepi kota kekaisaran dan tidak bisa, tidak ikut serta dalam perjamuan itu. 50 juta batu abadi bermutu tinggi sudah cukup untuk membeli artefak Dao bermutu tinggi. Tes, biaya masuknya adalah artefak Dao bermutu tinggi. Apakah mereka menipu orang? Itu tidak mahal. Kota kekaisaran ada di dalam barisan. Luar biasa. Ada wanita cantik, berbakat, dan jenius yang legendaris. Mungkin kamu bahkan bisa membangun hubungan baik dengan beberapa ahli yang kuat. Sufang baru saja tiba di sini kurang dari dua tarikan nafas. Pada nafas ketiga, diskusi tanpa akhir datang dari kerumunan penggarap di depan. Awalnya, mustahil untuk memasuki kota kekaisaran. Namun, ketika dia mendengar apa yang dibicarakan orang-orang ini, Sufang tiba-tiba menjadi bersemangat dan bangga. Itu hanyalah artefak dao bermutu tinggi. Bahkan jika itu adalah sepuluh atau seratus artefak dao bermutu tinggi, jika dia bisa memanggil Rohki Dharma Ungu, dia bahkan tidak akan mengedipkan matanya. Meski harganya mengejutkan, masih ada orang yang mengantri. Sufang juga bergabung dalam barisan. Setelah setengah jam, tiba gilirannya. Setelah mengeluarkan cukup banyak batu abadi, dia memasuki penghalang. Kemudian, Jenderal Kekar itu memimpin semua orang melewati gerbang kota yang menakjubkan. Setelah melewati gerbang kota, ada sekumpulan istana yang tak terlukiskan di depannya. Semuanya berwarna emas, dan semakin dalam mereka pergi, semakin menjulang tinggi mereka. Bahkan jika mereka membayar untuk masuk, para Jenderal di sekitarnya mengabaikan mereka. Jika seseorang mengeluarkan suara, mereka akan disambut dengan auman seperti harimau. Setelah melewati banyak istana dan pavilion, mereka tiba-tiba memasuki sebuah istana. Sudah ada penggarap yang menunggu di istana sekitarnya. Ternyata di depan istana tersebut terdapat sebuah alun-alun yang dibangun dengan banyak bunga dan dilindungi oleh barisan. Jaraknya hanya 3 mil. Dengan budidaya alam abadi mistik, seseorang hampir dapat melihat menembus alun-alun, tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Su Fang telah diatur tempat duduknya. Para pembudidaya di dekatnya setidaknya berada di alam abadi mistik. Beberapa penggarap alam surga abadi adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Yang lebih kuat adalah eksistensi yang melampaui alam abadi mistik. Orang-orang itu hampir semuanya adalah kultifator nakal atau ahli dari beberapa keluarga biasa. Mungkin ada puluhan ribu orang di sini untuk menonton perjamuan aristokrat ini. Jika mereka tidak menyerang, kota kekaisaran mungkin akan diinjak-injak oleh para petani. Para pembudidaya di sekitarnya jauh lebih sombong daripada Su Fang. Beberapa dari mereka bahkan membawa beberapa pelayan untuk menunjukkan statusnya. Perlu diketahui bahwa para pelayan juga membutuhkan artefak dao bermutu tinggi. Yang lainnya semuanya tinggi, perkasa, dan dingin. Dia tampak agak miskin sendirian. Bahkan ada orang yang membicarakan dia, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat dunia dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti itu. Bagaimana Su Fang bisa mendengarkan mereka? Sekitar sore hari, sejumlah besar pelayan istana tiba-tiba memasuki alun-alun di depan mereka dan mulai bersiap. Ada juga pelayan istana di sekitar istana, tapi semuanya membutuhkan biaya dan sangat mahal. Secangkir anggur berharga puluhan ribu batu abadi bermutu tinggi. Itu membuatnya merasa seperti telah kembali ke alam fana. Semuanya didasarkan pada manfaat. Alam abadi juga membutuhkan uang untuk membangun pijakan. Segera, dibawa sambutan hormat dari sejumlah besar pembudidaya emas, semua jenis pembudidaya luar biasa dan halus memasuki alun-alun. Memang ada banyak kultifator wanita, dan mereka semua sangat cantik. Para pembudidaya laki-laki semuanya adalah talenta muda, dan hampir semuanya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Su Fang mendengar para penggarap di sekitarnya mulai berbicara dengan gila. Para pembudidaya wanita dan pria itu hampir semuanya jenius di alam abadi Dao Surgawi. Di belakangnya, terdengar seruan. Ternyata para murid kota Kekaisaran dan beberapa jenius dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi telah tiba. Berdengung. Su Fang sangat berhati-hati menyembunyikan auranya. Dia hanya ingin melihat apakah anak bintang tujuh, Huang Lingyao, atau Seng Changsheng ada di sana. Sayangnya, di antara ratusan jenius dari Sekte Matahari Putih Dao Surgawi, dia tidak menemukan ketiganya. Tetapi, ketika seorang pria muda berjubah kuning yang duduk di puncak kota Kekaisaran muncul, sebuah rune dao yang familiar benar-benar tergerak dengan penampilan pria berjubah kuning itu. Merasakannya dengan cermat, Su Fang merasakan aura Huang Lingyao dari orang ini. Dan itu bukanlah aura biasa, tapi aura yang sangat jernih. Siapa orang ini? Sebelum dia sempat bertanya, sebagian besar kultifator di sekitarnya sedang mendiskusikan dan memuji orang ini. Baru saat itulah dia tahu. Orang ini adalah alam abadi Dao Surgawi saat ini, putra ketiga dari penguasa alam abadi, Long Sao Jun. Tidak heran dia bertanggung jawab atas perjamuan yang begitu mulia. Long Sao Jun juga memiliki identitas lain. Dia bukan hanya putra ketiga kaisar abadi, tetapi juga salah satu dari sepuluh tuan muda terhebat di alam abadi. Sepuluh tuan muda yang hebat. Putra kaisar abadi, dan salah satu dari sepuluh tuan muda yang hebat. Saya tiba-tiba teringat pada tuan muda istana ilahi di belakang layang-layang merah. Su Fang terkejut. Dia terus mendengarkan orang-orang di sekitarnya membicarakan Long Sao Jun ini. Informasi yang diterimanya semakin menarik. Misalnya, penguasa alam abadi memiliki tiga putra, tetapi Long Sao Jun ini adalah yang paling berbakat di antara semuanya. Informasi terpentingnya adalah hubungannya dengan Huang Lingyao tidak biasa. 1109. Salah satu dari sepuluh tuan muda terbaik, Long Sao Jun. Setiap kultifator di daerah itu membicarakan orang ini. Dari perbuatannya hingga kebangkitannya di dunia besar Feng Yun Immortal Ao, dan hubungannya dengan Sekte Matahari Putih, mereka semua membicarakannya. Secara khusus, para pembudidaya memiliki pendapat berbeda tentang hubungan antara Long Sao Jun dan Huang Lingyao. Tidak peduli bagaimana mereka bergabung, hubungan mereka luar biasa. Su Fang mulai menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya, memberikan tatapan luar biasa dari puluhan ribu kultifator. Jaraknya hanya 3 mil, tapi pupil matanya sedikit melebar, mencerminkan temperamen Long Sao Jun yang menakjubkan dan luar biasa. Orang ini mengenakan jubah kuning, dengan naga emas bercakar lima melingkarinya, seperti naga yang melindungi tuannya, melindungi Long Sao Jun. Usianya baru 25 tahun, namun ia memiliki aura tenang dan mendominasi yang tidak dimiliki orang seusianya. Tidak hanya dia tampan, tapi dia juga memiliki keagungan seorang tuan. Su Fang juga melihat Hong Li dan kekuatan raja yang familiar dilepaskan di sekelilingnya. Kaisarki. Kaisarki sungguh kuat, ia 10 ribu kali lebih kuat daripada para ahli di dunia dewa purba. Su Fang dah terkejut, saat dia terus melihat, Kaisarki menjadi lebih jelas. Sebenarnya ada bayangan naga yang melingkarinya. Itu terlalu mengejutkan, seolah-olah Long Sao Jun benar-benar memiliki naga dewa yang melindunginya. Menarik. Pada saat ini, Lao, yang berada di dalam batu giyok darah, juga berbicara. Lao pun sepertinya melihat sesuatu yang luar biasa. Dia berkata dengan lemah, Long Sao Jun ini mengembangkan beberapa teknik klan naga dan menyerap beberapa ki naga dari klan naga. Itu sebabnya dia dapat memiliki naga ki dengan tubuh abadi. Su Fang terdiam, hampir menggigit akar lidahnya. Lao, maksudmu memang ada naga di dunia besar. Mengapa naga tidak bisa ada? Meskipun selalu ada legenda klan naga di dunia manusia, mereka benar-benar ada, dan mereka adalah eksistensi yang paling kuat. Di zaman kuno, mereka sering muncul di dunia manusia. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Jadi Long Sao Jun ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Saya kira identitas orang ini tidak sederhana. Jika nama keluarga, panjang, benar, maka keluarga Tuan Muda Long pasti ada hubungannya dengan klan naga di zaman kuno, atau setiap roh naga yang kuat. Itu sebabnya mereka bisa mendapatkan nagaki. Begitu seorang kultifator manusia dapat mengendalikan nagaki, kekuatan fisik mereka akan sebanding dengan lingkaran besar. Mengerikan sekali, berapa tahun saya berkultifasi untuk memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Tapi Tuan Muda Long dengan mudah memahaminya. Jangan kaget, sekali nagaki dikuasai oleh seorang kultifator, ia dapat memperkuat tubuh fisik. Namun, tanpa kemampuan lain dari tahap kesempurnaan agung, seperti pendengaran, penglihatan, del. Perbedaan yang jelas antara seorang kultifator nagaki dan seorang kultifator tahap kesempurnaan agung. Tubuh fisik orang seperti ini akan sangat kuat, dan energi yang mereka akan sangat mengejutkan, namun mereka tidak memiliki kemampuan lain dari tubuh fisik. Di sisi lain dengan kata lain, kamu juga memiliki kekuatan tubuh fisiknya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan fisik yang kamu miliki. Jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan tahu tentang rahasia ini. Jadi, Tuan Muda Long, jangan jadikan keluarga panjang sebagai musuhmu. Begitu kamu melakukannya, kamu akan pusing. Kamu punya kinaga, dan kamu sangat beruntung. Sebaiknya kamu berteman dengan mereka. Saya tidak punya pilihan. Haha, jika kamu benar-benar ingin menjadi musuhku, biarlah. Dengan kemampuan laut darah musim semi kuningmu, kamu akan mampu melahap nagaki di masa depan. Apa maksudmu? Jangan biarkan aku menyinggung keluarga panjang. Bagaimana menurutmu? Kamu sangat cerdas. Coba pikirkan sendiri, aku akan istirahat. Luode terkekeh dan berhenti bicara. Nagaki. Tuan Muda Long yang memperoleh kekuatan klan naga. Gelar salah satu dari sepuluh Tuan Muda memang layak diterimanya. Jika orang seperti itu menjadi musuh, itu akan sangat menakutkan. Dia jauh lebih menakutkan dari Pangeran Sue. Kekuatan Tuan Muda Long mungkin telah melampaui kekuatan imortal canggu. Dia terlalu menakutkan. Jika orang ini ada hubungannya dengan Huang Lingyao, maka dia adalah pendukung Huang Lingyao. Lupakan saja, saya hanya menginginkan roh Dharma Awan Ungu. Saya tidak peduli dengan orang-orang ini sama sekali. Gelombang di hatinya perlahan menjadi tenang. Perjamuan para bangsawan segera dimulai. Alun-alun itu ditutupi bunga-bunga segar, dan aromanya meresap ke istana-istana di sekitarnya. Banyak pembudidaya melebarkan mata mereka, melihat peri cantik di perjamuan. Su Fang menghabiskan beberapa batu abadi untuk membeli anggur dan makanan. Dia sepertinya penasaran dengan perjamuan itu, namun nyatanya, dia terus merasakan aura Huang Lingyao, anak bintang tujuh, dan Seng Changsheng. Jika mereka bertiga tidak ada di sini, dia tidak bisa pergi ke sekte matahari putih Dao Surgawi untuk mencari mereka. Dengan kekuatan Huang Lingyao saat ini, belum lagi pedang petir Yun Xiao, bahkan tubuh Dao miliknya pun akan memiliki kemampuan yang mengejutkan. Jika dia tidak memiliki kemampuan khusus, bagaimana dia bisa meningkatkan tubuh Desolate menjadi tubuh Dao? Jangan terburu-buru. Dia tidak bisa terburu-buru. Pada saat ini, di lingkungan ini, terburu-buru adalah tindakan yang sembrono. Jika dia punya kesempatan, dia akan mencari aura ketiganya. Jika tidak, dia akan pergi begitu saja. Lagi pula, jika dia tahu bahwa mereka bertiga berada di alam abadi Dao Surgawi atau sekte matahari putih Dao Surgawi, dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Tuanku, kekuatan tahap kesempurnaan hebat sangat luar biasa pada saat ini. Jaraknya hanya 3 mil, tetapi pendengaran Su Fang bisa menyebar hingga 10 mil. Ada terlalu banyak orang, dan dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan semua orang. Namun, jika dia menggunakan pendengarannya pada seorang kultifator, maka dia dapat mendengarnya dengan jelas. Perhatiannya awalnya tertuju pada Tuan Muda Long, tetapi orang ini jarang berbicara dan memiliki aura yang mendominasi. Sebaliknya, perhatian Su Fang tertuju pada seorang kultifator muda yang sangat kuat dari sekte matahari putih Dao Surgawi. Kultifator ini kurang lebih memiliki aura Huang Lingyao. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia ada hubungannya dengan Huang Lingyao. Itu sebabnya Su Fang memperhatikannya. Dia tidak akan melepaskan aura apapun. Di tengah perjamuan, kultifator muda ini berinisiatif untuk menyambut Tuan Muda Long. Tuan Muda Long dengan murah hati meminta orang ini untuk duduk di samping. Kultifator muda itu merendahkan suaranya. Seperti yang diharapkan oleh Tuanku, banyak ahli sekte kami telah bergegas ke Astral Huang Se untuk memperjuangkan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Para petinggi sekte juga telah memorganisir sekelompok ahli dan mengirimkan mereka. Bagaimana dengan kakak muda Huang? Tanpa diduga, kata-kata pertama Long Sao Jun adalah Huang Lingyao, orang yang ingin ditanyakan Su Fang. Adikku memintaku untuk menanyakan pendapat Tuhanku. Dia akan mengikuti Tuhanku. Ketika Tuhanku pergi, dia akan datang ke alam surga Widau Abadi untuk bertemu Tuhanku. Baiklah-baiklah. Aura Long Sao Jun tenggelam, dan dia sedikit rileks. Menurut intelijen kami, banyak kekuatan dan ahli dari dunia besar telah berkumpul di Huang Se Astral, dan jumlahnya semakin banyak. Bahkan Huoyan Sinrikyo dan Clear Skis Tau San Scrolls Gate tampaknya memiliki beberapa pergerakan besar. Saya harus bersiap. Kembalilah dan beritahu saudari muda Huang bahwa saya ingin merekrut beberapa orang dengan kemampuan khusus. Saya akan pergi ke Astral Huang Se ketika saya sudah siap sepenuhnya. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Ya, kultifator muda itu mengangguk. Sepertinya Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning memang sangat berpengaruh. Mendengar ini, kulit Su Fang menjadi dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Lingyao juga akan pergi ke Huang Se Astral. Lalu bukankah perjalanannya akan sia-sia? Cepat atau lambat, mereka akan bertemu di Huang Se Astral. Dengan kemampuan penginderaan Su Fang, tidak akan terlalu sulit untuk merasakan Huang Lingyao di Huang Se Astral. Jika Long Sao Jun ingin merekrut orang-orang dengan kemampuan khusus, maka saya dapat mengambil kesempatan untuk bergabung dengannya dan mengikuti mereka ke Astral Huang Se. Dengan cara ini, saya dapat bertemu Huang Lingyao lagi dan melihat seberapa banyak dia telah berubah. Mungkin tujuh bintang-bintang dan Seng Chang Seng juga akan datang. Hanya dengan mengetahui musuhku aku dapat membantuku mendapatkan Roh Ki Dharma Ungu. Huang Lingyao tidak akan pernah berpikir bahwa aku akan berada di sisinya. Ketika aku mengetahui kekuatan mereka dan keberadaan Ki Ungu Roh Dharma, saya dapat meninggalkan Astral Huang Se kapan saja. Bahkan Long Sao Jun tidak akan dapat membatasi saya di Astral Huang Se. Pada saat ini, dia telah memutuskan untuk menggunakan kemampuan spesialnya untuk menarik perhatian Long Sao Jun dan menjadi ahli di bawahnya. Dengan cara ini, dia bisa bertemu Huang Lingyao, tujuh bintang, dan Seng Chang Seng. Kemudian, dia akan mengetahui keberadaan Roh Ki Dharma Ungu. Kesuksesan akan mengikuti secara alami. Hal tersulit adalah menarik perhatian Long Sao Jun. Dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa jenius dari Sekte Matahari Putih bernama Mo Wen Sian. Dia memang seorang jenius dari Sekte Matahari Putih dan juga seorang murid istimewa. Saat perjamuan akan segera berakhir, Su Fang mendengar bahwa Long Sao Jun telah memanggil seorang lelaki tua dan memintanya untuk diam-diam merekrut ahli di Idol Cloud Pavilion di luar kota Kekaisaran. Ia juga mengatakan, rekrutmen harus selesai dalam waktu tiga tahun dan hanya akan merekrut belasan orang. Mendengar berita ini, Su Fang tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan kota Kekaisaran di bawah bimbingan Sang Jenderal dan segera pergi ke Idol Cloud Pavilion. Setelah menunggu beberapa hari di restoran terdekat, lelaki tua itu memang membawa beberapa penggarap lapis baja emas ke Idol Cloud Pavilion. Idol Cloud Pavilion sebenarnya adalah stasiun berita yang diam-diam dikendalikan oleh keluarga Kekaisaran. Segera, dia memerintahkan para pelayannya untuk menyebarkan berita itu secara diam-diam melalui kamar dagangnya sendiri. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, para kultifator kuat terus bermunculan di Idol Cloud Pavilion. Sudah waktunya. Su Fang tiba di luar Idol Cloud Pavilion dan tiba-tiba membawa Ghostface Raksasa bersamanya ketika tidak ada yang memperhatikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat dia tiba di pintu masuk Idol Cloud Pavilion, dua petani menghentikan Su Fang. Mungkin karena Ghostface Raksasa memiliki ki yang jahat, mereka berdua merasa ada yang tidak beres. Tubuh Su Fang memancarkan aura tenang. Selain topengnya, tidak ada jejaki jahat pada dirinya. Saya di sini untuk perintah perekrutan rahasia. Ikut denganku. Salah satu dari mereka tertegun sejenak dan merasa Su Fang luar biasa. Dia menatapnya dan membawa Su Fang ke Idol Cloud Pavilion. Tidak ada orang tambahan di Aula Utama hari ini. Hanya ada beberapa penggarap lapis baja emas dan beberapa penggarap yang sedang menunggu dan tampak sedikit gelisah. Su Fang memindainya. Orang-orang ini setidaknya berada di alam abadi yang mendalam. Tak satu pun dari mereka adalah dewa surgawi. Kultifasinya adalah yang paling lemah. Untungnya, dia memiliki ghost face raksasa. Jika tidak, mereka akan mengetahui budidayanya. Setelah lebih dari setengah hari, tiba gilirannya. Selama waktu ini, beberapa ahli datang dan menunggu. Tidak banyak orang yang datang untuk merekrut. Mengetahui bahwa kota kekaisaran sedang merekrut ahli, para pembudidaya biasa harus berpikir dengan hati-hati. Dia mengikuti petugas kelapisan pertama formasi dan tiba di Aula Utama. Dia langsung melihat dua ahli duduk di depan. Salah satunya adalah lelaki tua yang muncul di kota kekaisaran, dan yang lainnya tampaknya adalah ahli dari Idol Cloud Pavilion. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya mereka. Mereka mungkin berada di level yang sama dengan Immortal Changgu. Kamu adalah seorang kultifator jahat. Tanpa diduga, setelah Su Fang tiba, kedua lelaki tua itu terkejut melihat ghost face raksasa. Su Fang menangkupkan tinjunya. Saya dulunya adalah murid Huoyan Shinrikyo. Namun, saya suka memurnikan racun dan menyinggung beberapa petinggi. Pada akhirnya, saya diusir dari Huoyan Shinrikyo. Bisa dibilang saya baik dan jahat. Salah satu ahli di sebelahnya memadatkan auranya. Kamu bilang kamu adalah murid Huoyan Shinrikyo. Bukti apa yang kamu punya? Kalian berdua harus mengetahui teknik budidaya nomor satu Huoyan Shinrikyo, teknik penggabungan api langit dan bumi. Saya akan menggunakannya. Setelah menjawab dan menunggu keduanya setuju, Su Fang dengan santai membentuk segel. Dalam sekejap, lava dan api dalam jumlah yang mengejutkan melonjak dari telapak tangannya. Rasanya seperti gunung berapi akan meletus. Orang tua dari kota kekaisaran tidak terkejut. Dia dengan tenang melambaikan tangannya. Berhenti. Ini memang teknik penggabungan api langit dan bumi. Huoyan Shinrikyo berada di tepi dunia besar Siano kita. Kami mengetahuinya dengan sangat baik. Lalu, jika Anda memiliki kemampuan lain, hanya kemampuan api ini yang tidak bisa masuk mata kita. Su Fang dengan tenang menjawab, saya sudah mengatakan bahwa kekuatan saya adalah dalam memurnikan racun. Dapat dikatakan bahwa saya tidak dapat dibandingkan dengan baik kubing, tetapi saya telah melampaui sebagian besar pemurni racun. Terlebih lagi, racun saya tidak hanya istimewa. Tapi ia juga bisa melahap racun lain. Jika saya menemukan tempat berbahaya dengan racun alami atau musuh, saya bisa memikirkan cara untuk menetralisirnya. 1110. Kami tidak dapat mempercayai kata-kata Anda, kata sesepuh lainnya. Dia melirik ke arah tetua kota kekaisaran dan kemudian memberi isyarat agar Su Fang pergi ke tengah. Bang! Tetua itu tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghancurkan sebuah rune. Tanpa diduga, ketika rune ini dihancurkan, racun hitam menyembur keluar. Tidak ada bau sama sekali, malah mengeluarkan aroma. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa itu adalah racun yang dimurnikan secara khusus dan bukan racun alami. Orang tua itu mengangguk. Jika Anda dapat menyerap racun ini ke dalam tubuh Anda atau menggabungkannya dengan racun Anda sendiri, Anda akan lulus ujian kami dan menjadi tamu idol cloud pavilion kami. Sederhana. Itu adalah ujian sederhana bagi tetua dan Su Fang dan tidak membuang waktu sama sekali. Su Fang sedikit tenggelam dan terlihat kesulitan. Kemudian, di depan kedua tetua, dia memberitahu Gui-Gui di tubuhnya dan kemampuan Gui-Gui mulai meresap ke telapak tangannya. Di depan kedua tetua itu, dia gemetar beberapa saat, lalu dia memuntahkan gas beracun. Gas beracun mulai bersentuhan dengan cairan hitam dan dengan suara mendesing, gas beracun Su Fang langsung diwapkan oleh cairan hitam tersebut. Adegan ini menyebabkan kedua tetua agak kecewa dan para ahli di sekitar mereka mencibir. Tetapi, Su Fang melepaskan lebih banyak gas beracun, perlahan-lahan merembes dan menyelimuti. Meskipun kekuatan korosif dari racun hitam itu sangat mencengangkan, pada akhirnya, itu tidak sebanding dengan gas beracun Su Fangda. Pada saat yang sama, Su Fangda menghirup udara dingin dan menyedot racun ke telapak tangannya. Dan aura di permukaan tubuhnya mulai tak terkendali. Namun dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, semuanya menjadi tenang. Su Fang kembali normal, dan auranya juga tenang. Bagus, seperti yang diharapkan, jarang sekali bisa menelan racun yang dimurnikan oleh orang tua ini. Dia meninggal. Ayo, bawa orang ini ke belakang untuk beristirahat, beri dia pil yang bagus, dan catat. Kedua tetua itu menganggup penuh penghargaan dan keterkejutan pada saat yang bersamaan. Setelah Su Fang membalas salamnya, dia mengikuti petugas melewati barisan di samping. Di depannya ada banyak ruangan. Dia memasuki salah satunya, dan seorang pelayan membawa banyak barang. Tentu saja, ada juga puluhan ribu pil bermutu tinggi yang berisi berbagai jenis pil. Gui-gui menyerap sedikit racun ini bukanlah apa-apa. Meski seratus kali lebih kuat, ia masih bisa menyerapnya. Pelayan itu pergi. Bahkan dengan susunan di sekelilingnya, Su Fang tidak berani melepaskan auranya. Dia menggunakan seni penggabungan api langit bumi dan buku iblis surgawi untuk mulai menyerap energi spiritual. Dia masih punya waktu beberapa tahun, dan itu adalah waktu yang tepat baginya untuk menelan pil dan meningkatkan kekuatannya. Pavilion Idle-Idle Cloud Satu demi satu, para penggarap keluar dari barisan sekitarnya. Su Fang adalah salah satunya. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Totalnya ada 14 orang yang terlemah berada di alam abadi mistik sementara sisanya berada di tingkat murid khusus. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua mengerti bahwa melayani Idle Cloud Pavilion sebenarnya melayani alam abadi hukum surgawi. Begitu mereka menyelesaikan misinya, mereka secara alami akan dihargai oleh alam abadi. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami peningkatan pesat di masa depan. Itu masih yang lebih tua dari kota kekaisaran dan yang lebih tua dari Idle Cloud Pavilion. Mereka tidak mengatakan apapun. Setelah tetua kota kekaisaran memberi perintah, mereka memimpin 14 master keluar dari Idle Cloud Pavilion dan terbang ke udara, menuju dunia luas di luar alam hukum surgawi. Terbang keluar dari alam hukum surgawi yang luas, mereka terus menuju lebih jauh ke dunia besar Siano. Ke-14 master itu sangat gugup, tidak tahu apa misinya. Tidak ada yang berani menanyakan satu pertanyaan pun. Hanya Sufang yang tahu kemana tujuan mereka. Beberapa hari kemudian, 14 master terbang keluar dari dunia besar Siano bersama yang lebih tua. Setelah terbang beberapa saat, beberapa master akan mengetahui kemana tujuan mereka. Kekosongan yang dalam adalah tempat yang semua orang ingin tuju, Astral Huang Zhe. Berpikir untuk pergi ke Astral Huang Zhe, semua master ini memiliki ekspresi dingin. Bas, gelombang. Tiba-tiba, di dalam kehampaan nebula, Sufang tiba-tiba merasakan dua aura familiar di depannya. Huang Lingyao, ini kamu. Hari ini akhirnya tiba. Sudah ratusan tahun. Kamu dan aku telah meninggalkan dunia kecil selama ratusan tahun. Akhirnya, kita bertemu lagi di dunia yang hebat ini. Tapi kamu tidak pernah menyangka bahwa aku, Sufang, akan memiliki kemampuan untuk berdiri di depanmu. Ternyata salah satu auranya membuat Sufang tersenyum entah kenapa. Karena aura ini adalah milik Huang Lingyao. Dia sudah tidak asing lagi dengan Huang Lingyao. Mereka berdua mengolah kitab suci penobatan abadi, tetapi mereka tidak akrab satu sama lain. Aura lainnya adalah putra ketiga dari penguasa alam abadi, Long Shao Jun. Tampaknya hubungan keduanya tidak biasa. Ada juga jenius yang disebut keabadian yang tidak dipertanyakan. Kekuatan kesempurnaan agung terlalu menakutkan. Dia masih bisa merasakannya dengan jelas dari jarak 20 mil, di nebula dan di bawah belenggu kekuatan langit dan bumi. Setelah beberapa nafas, beberapa orang luar biasa muncul di depan mereka. Mereka memiliki aura bangsawan, tuan, atau pembunuh. Hanya ada tujuh orang. Begitu Sufang melihat Raja Naga, dia menyadari bahwa dia tidak lagi mengenakan jubah naga, melainkan jubah daois emas gelap. Meskipun dia berusaha menyembunyikan identitasnya, aura seorang kaisar alami memperjelas bahwa dia adalah seorang ahli sempurna dengan latar belakang yang kuat. Kemudian, disebelahnya adalah Huang Lingyao, yang sangat dia kenal. Dia dulunya adalah salah satu dari empat murid sekte penobatan abadi. Dia terbungkus mantel bulu berbulu putih, dan beberapa halai rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Meskipun aura yang keluar dari tubuhnya sangat halus, itu lebih merupakan aura dingin. Tatapan Sufang langsung tertuju pada Huang Lingyao, sama seperti orang lain. Dia menghela nafas dalam hati. Kamu tetaplah kamu. Kamu tetaplah Huang Lingyao yang misterius sejak saat itu. Aku juga tidak bisa melihat basis kultifasimu. Mungkinkah kekuatan tubuh daois memungkinkan wanita ini menyembunyikan basis kultifasinya? Huang Lingyao. Sufang segera membuang muka. Dia tidak bisa lagi memperhatikannya. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh daois. Siapa yang tahu kekuatan mengejutkan apa yang dimilikinya? Dia melihat ke samping. Itu adalah murid lain dari sekte matahari putih hukum surgawi, Mo Wen Sian. Mereka bertiga berdiri di depan. Empat orang di belakang mereka memiliki aura yang bahkan lebih kosong daripada aura imortal canggu. Itu adalah empat keberadaan yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka hampir sama dengan lelaki tua dari kota Kekaisaran. Alam abadi hukum surgawi adalah kekuatan yang mengejutkan. Baik dari segi skala atau latar belakang, secara alami ia melampaui konstelasi sembilan surga. Tentu saja, ia memiliki banyak ahli. Saya tidak perlu memperkenalkan Anda. Anda semua tahu siapa dia. Orang tua dari kota Kekaisaran membawa empat belas orang itu sejauh seratus kaki. Dia menghadap kerumunan dan membungkuk pada Long Sao Jun. Salam, Tuan Muda. Keempat belas orang itu membungkuk bersama. Long Sao Jun sedikit mengangguk. Karena Idol Cloud Pavilion memilihmu, kalian semua harus menjadi orang-orang yang cakep. Idol Cloud Pavilion diam-diam didirikan oleh Kota Kekaisaran Alam Abadi Hukum Surgawi. Jika kalian semua bekerja keras untukku, kalian semua akan dihargai oleh Surgawi Hukum Alam Abadi. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa bekerja untuk Tuan Muda. Semua orang buru-buru tersanjung. Mereka tahu bagaimana melakukannya bahkan tanpa diingatkan oleh orang tua itu. Ayo pergi ke alam astral Huang Se. Setelah lelaki tua dari Kota Kekaisaran melambaikan tangannya, dia memimpin 14 orang itu ke depan. Long Sao Jun melindungi Huang Lingyao dan mengikuti di belakang bersama lima ahli. Tidak lama kemudian, saat terbang melintasi kehampaan, Su Fang menggunakan kemampuan pendengarannya yang sempurna dan mendengar suara familiar Huang Lingyao dari jarak 1 mil di belakangnya untuk dapat mengumpulkan begitu banyak kultifator kuat dalam waktu sesingkat itu. Tuan Muda, sepertinya bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk pertunjukan, tapi untuk kesempatan mendapatkan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Kemudian Long Sao Jun berkata, ada terlalu banyak tempat berbahaya di alam astral Huang Se. Kami tidak merekrut orang-orang yang menentang surga, tetapi memiliki kemampuan luar biasa dan dapat mengendalikan tempat-tempat berbahaya. Saudari Junior, jangan khawatir. Jika kami benar-benar menemukan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, kami pasti akan merebutnya. Kali ini, kami pergi ke alam astral Huang Se karena kami diundang oleh Tuan Muda lainnya. Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning adalah acara besar pertama dalam puluhan ribu tahun. Terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Saya yakin hanya Tuan Muda yang memiliki keberuntungan dan kekuatan untuk mendapatkan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dia tidak menyangka Huang Lingyao pandai menyanjung orang lain. Terutama pria. Tepat ketika Su Fang mengira Huang Lingyao tidak berubah sama sekali, sebuah nama mengejutkannya. Huang Lingyao berkata lagi, saya mendengar bahwa peri nomor satu, Suan Sin, juga akan muncul di alam astral Huang Se. Juga akan ada banyak orang jenius dari gerbang seribu gulungan langit jernih. Saya tahu bahwa Tuan Muda memiliki hubungan yang baik dengan peri nomor satu. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda akan melihatnya lagi kali ini. Itu dulu. Peri Suan Sin, Huff. Dia berkumpul dengan Yan Sian Sin. Yang menggelikan adalah dia dicampakkan di depan umum oleh Yan Sian Sin. Jika Tuan Muda ini masih memikirkannya, bukankah aku akan mengambil asepasang sepatu rusak? Saya khawatir lelucon nomor satu di dunia akan menimpa saya. Anda dan saya sama-sama beruntung melindungi kita. Pada saat yang sama, kita berdua memiliki sepuluh artefak Dao yang hebat. Kamu tidak tergoda dengan kecantikan nomor satu. Keduanya menggoda seperti pasangan. Su Fang sangat terkejut. Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang jenius di dunia besar yang mengagumi Suan Sin. Namun, setelah bertemu Suan Sin beberapa kali, wanita ini memang luar biasa. Dia memiliki kecantikan dan kekuatan. Su Fang masih tidak mengerti apa yang terjadi antara dia dan Yan Sian Sin. Adapun sepatunya rusak. Mungkin hanya Su Fang yang tahu bahwa Suan Sin masih perawan. Dan dia adalah seseorang yang menghargai kesucian lebih dari apapun. Setelah terbang dalam waktu yang lama, mereka semakin dekat dengan pesawat astral Huang Z. Semua orang memilih untuk beristirahat di Nebula. Su Fang tiba-tiba mendengar Long Sao Jun berkata, Ling Yao, di mataku, kamu adalah perih sekarang. Selain itu, aku harap kamu bisa menguasai pedang guntur Yun Xiao sesegera mungkin. Aku akan fokus pada hadiah yang kamu berikan pada ayah sebentar yang lalu. Ada apa dengan hadiah itu? Apa yang salah dengan hadiah yang kuberikan padamu untuk ulang tahunmu? Suara bingung Huang Ling Yao terdengar lagi. Kamu tidak tahu harta apa itu. Ketika saya mendapatkannya, saya hanya merasa warnanya ungu. Saya tidak dapat menyatu dengannya, tetapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ketika Ki Ungu menyentuh harta Dharma yang luar biasa, akan ada sedikit reaksi. He he, kultifasimu terlalu rendah. Tentu saja, kamu tidak bisa menyatu dengan Ki Ki Ungu. Tapi di tangan ayahku, berbeda. Ki Ki Ungu itu disebut Roh Ki Dharma Ungu. Saya benar-benar tidak tahu. Huang Ling Yao masih belum tahu. Apa? Beberapa mil jauhnya dari keduanya, Su Fang sedang duduk bersila di Nebula. Dia hampir berteriak kaget. Untungnya, dia dengan cepat menekannya, tetapi hatinya sudah kacau. Ia tidak pernah menyangka bahwa harta Dharma yang dicarinya akan ditemukan secepat itu. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Huang Ling Yao benar-benar mendapatkan Roh Ki Dharma Ungu dan memberikannya kepada Ayah Long Sao Jun, penguasa alam kaisar abadi dari dunia abadi Dao Surgawi. Yang penting adalah kaisar Rilem Lord Abadi. Dan dia bahkan mengetahui nama Roh Ki Dharma Ungu. Mendengar ini, Su Fang seperti semut di wajan panas. Dia tidak bisa tenang lagi. Hanya ada satu kemungkinan. Setelah Ayah Long Sao Jun mendapatkan Roh Ki Dharma Ungu, kaisar abadi itu pastilah seseorang dengan kekuatan dan kemampuan ilahi yang besar. Kemudian, dia menyatu dengan Roh Ki Dharma Ungu. Sial, aku juga masih selangkah. Terlambat, saya khawatir Roh Ki Dharma Ungu akan diambil oleh seseorang yang kuat. Tapi sekarang, Su Fang sangat marah. Sekarang, dia sangat menyesalinya. Dia menyesal memasuki konstelasi sembilan surga untuk berkultivasi. Mengapa dia tidak datang ke dunia besar dan fokus menemukan Roh Ki Dharma Ungu? Jika itu masalahnya, bukankah mungkin untuk mencegah Roh Ki Dharma Ungu jatuh ke tangan kaisar abadi?